Di Provinsi Seratus Kerajaan, Kota Kekaisaran Dinasti Bintang Suci telah berganti nama menjadi Kota Umum, dan juga merupakan basis Liga Umum. Hah! Seiring dengan sedikit getaran ruang, platform yang stabil dan datar bersinar dengan jimat warna-warni dan cemerlang. Cahaya menyala. Gelombang udara samar menyebar di sepanjang peron. Kemudian, aliran cahaya menghilang, dan beberapa sosok muda dengan penampilan luar biasa muncul di peron. Kamu kembali. Di mana ini? Apakah kita sudah sampai di Provinsi Seratus Kerajaan? Chu Hen, Bai Qianyu, Long Suansuang, Mu Feng, Hao Zi, Ye Yao, dan Yin Yang Bis Noni melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mereka berada di alun-alun yang agak luas dan megah. Ada beberapa platform teleportasi lain di sekitar mereka. Ada tembok kota yang tinggi di sekitar alun-alun, dan itu tampak seperti halaman belakang kota utama. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa mendekati mereka. Dia melihat beberapa penjaga lapis baja bergegas menuju mereka. Tuan, apakah Anda datang dari Gunung Kun Liu? Saya ingin tahu apakah saya bisa membantu. Formasi teleportasi ini terhubung dengan Gunung Kun Liu. Ditambah dengan aura luar biasa dari Chu Hen dan yang lainnya, orang-orang yang datang untuk menyambut mereka cukup hormat. Kamu tidak mengenalku, Chu Hen bertanya. Para penjaga saling memandang, mata mereka dipenuhi keraguan. Maaf, Tuan, saya baru memasuki Liga Umum kurang dari dua tahun. Saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan banyak Tuan dari Provinsi Timur yang menang. Pemimpin penjaga berkata dengan hormat. Aku mengerti, Chu Hen mengangguk sedikit, lalu bertanya, di mana kepala sekolah Jiang dan pemimpin fraksi Su. Penjaga itu tercengang. Pandangannya terhadap Chu Hen bahkan lebih bingung. Tuan, apakah Anda berbicara tentang mantan Dekan Jiang dan Master Sekte Su Yurong? Mengapa, mereka tidak ada di sini? Kepala sekolah Jiang dan pemimpin fraksi Su pergi ke kota Kun di Provinsi Timur kemenangan tiga tahun lalu. Tuan, tahukah Anda? Kali ini giliran Chu Hen yang tercengang. Dia kemudian bertanya, bagaimana dengan Presiden Kiao dari Persatuan Pengukir? Presiden Kiao juga berada di kota Kun. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas aliansi umum sekarang? Lagu Cheng Li? Dekan lagu. Mentor pemburu kota, mata Chu Hen berbinar. Chu Hen tidak asing dengan perburuan kota Song. Ketika dia pertama kali memasuki ibu kota ke Kaisaran dan ditolak oleh 27 rumah bela diri tingkat tinggi, Song Cheng lah yang membawanya ke prefektur Tensei. Saat itu, Song Cheng Li adalah seorang pemberani dan gagah berani. Dia diberi gelar, Iblis Singa. Di mana dia sekarang? Chu Hen bertanya. Din Song seharusnya sedang memimpin pertemuan di Persatuan Pengukir sekarang. Jika Tuan mempunyai masalah mendesak untuk didiskusikan dengannya, kami akan segera mengundangnya. Tidak perlu, biarkan dia menyebukkan diri dulu. Saya akan kembali lagi nanti. Chu Hen tersenyum. Hei, apakah ada susunan teleportasi yang terhubung ke pavilion pedang surgawi? Mu Feng bertanya. Ya, pavilion pedang surgawi dan aliansi umum kita adalah sekutu. Ada susunan teleportasi yang terhubung secara langsung. Hei hei, sempurna. Cepat, biarkan aku menggunakannya. Mu Feng sangat ingin kembali ke rumah. Dia tidak sabar untuk berteleportasi kembali ke pavilion pedang surgawi. Apakah beberapa dari kalian ingin pulang ke rumah bersama Marshal ini? Mu Feng bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa asalkan kamu cantik sendiri, jawab Ye Yao. Bagaimana dengan Hao Xi? Akan terasa canggung bagimu untuk mengikuti mereka sendirian. Hao Xi memutar matanya. Saya punya keluarga dan teman di prefektur seratus kerajaan. Baik-baik saja maka, aku akan pergi ke kota kun untuk menemui kalian nanti. Dengan itu, Mu Feng melompat ke susunan teleportasi ke pavilion pedang surgawi di bawah bimbingan salah satu penjaga. Kemana arah dua susunan teleportasi lainnya? Chu Hen bertanya dengan santai. Tuanku, salah satunya mengarah ke Sekte Seribu Bangau, dan yang lainnya mengarah ke Kota Langit, jawab penjaga itu dengan hormat. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Sekte Seribu Bangau masih dipimpin oleh Master Sekte Ki Zhang, tetapi dia menghabiskan sebagian besar waktunya di kota kun di negara bagian kemenangan timur. Grand Cloud City tidak memiliki banyak kontak dengan aliansi umum kami, namun Master Sekte Su berulang kali memperingatkan kami sebelum kami meninggalkan kota kun bahwa susunan teleportasi antara aliansi umum dan kota Grand Cloud adalah yang paling penting dan harus dijaga dengan baik. Jejak kehangatan muncul di mata Chu Hen saat mendengar ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kakak ipar sangat perhatian. Sekte Seribu Bangau adalah Sekte Instruktur Silan. Master Sekte Ki Zhang juga merupakan kenalan lama Chu Hen. Bahkan tidak perlu menyebut Grand Cloud City. Tuan Kota Luo Kiong adalah ayah angkat Luo Mengchang. Dia menyayangi dan menyayangi Luo Mengchang seperti putrinya sendiri. Di masa lalu, klan Luo bersama-sama diusir dari kota awan besar oleh klan lain di kota tersebut. Pada akhirnya, Chu Hen lah yang secara pribadi mengambil kembali Grand Cloud City dan mengembalikannya ke klan Luo. Apakah kamu akan pergi ke kota Grand Cloud? Long Suansuang bertanya dengan lembut. Bai Kianyu juga menunjukkan ekspresi penasaran. Namun, Chu Hen hanya menggelengkan kepalanya. Tidak untuk sekarang. Setelah itu, Mu Feng menuju ke Sky Sword Pavilion sendirian. Adapun Hao Xi, dia pergi ke tempat kelahirannya. Kota umum. Jalanan lebar dipenuhi orang dan arus kereta yang tak ada habisnya. Itu adalah tempat yang ramai. Ibu kota telah banyak berubah. Long Suansuang berkata dengan emosional. Chu Hen mengangguk. Ya, saya hampir tidak bisa mengenalinya. Kota umum saat ini telah diperluas secara besar-besaran di atas fondasi asli ibu kota dinasti Bintang Suci. Gedung-gedung tinggi di kota itu megah dan berjejer baris demi baris. Setiap bangunan jauh lebih megah dari sebelumnya. Sekilas, ibu kota telah kehilangan semua kejayaannya. Di sinilah kamu dibesarkan, tanya Bai Kiyanyu. Chu Hen menggelengkan kepalanya. Tidak. Kakak Chu Hen, kakak Suansuang, dan aku semua tumbuh di kota hujan terbakar, Ye Yao menjelaskan. Membakar kota hujan, itu nama yang bagus. Apakah kamu ingin melihatnya? Chu Hen bertanya. Tentu. Bai Kiyanyu berkata sambil tersenyum. Kota Umum. Persekutuan Inscriber. Diaulah istana yang sangat mewah dan indah. Pilar-pilar istana yang luas, terang, dan mewah menopang bangunan megah yang tingginya lebih dari seribu kaki ini. Din Song, utusan dari dinasti pedang sedang menunggu di ruang tamu pertama. Dan pangeran ketiga dinasti angin berkabut. Dia berharap mendapat tempat untuk pergi ke kota Kun di negara bagian timur kemenangan darimu. Meja persegi panjang itu terbuat dari batu aki kristal hitam yang sangat berharga. Di kedua sisi meja panjang, sekelompok anggota senior Liga Umum duduk mengelilinginya. Dan tepat di atas mereka adalah seorang pria parubaya yang memancarkan aura heroik. Tatapannya sedalam pandangan singa, dan auranya sangat kuat. Beritahu utusan dari dinasti pedang bahwa aku harus pergi ke akademi untuk mengajar seni bela diri di sore hari. Suruh dia pergi ke akademi untuk menemuiku besok. Juga, beritahu pangeran ketiga dari dinasti angin berkabut bahwa jika dia ingin pergi ke kota Kun, dia harus lulus penilaian aliansi akademi dalam tiga bulan. Ya saya mengerti. Jika tidak ada yang lain, pertemuan hari ini akan berakhir di sini. Aku harus segera kembali ke akademi untuk mengajar seni bela diri. Setelah mengatakan itu, Song Chengli berdiri dan pergi. Ya, dekan Song. Din Song benar-benar murah hati. Dengan kemampuannya, dia seharusnya bisa pergi ke kota Kun, tapi dia tetap bersikeras tinggal di sini untuk mengajar seni bela diri. Kamu tidak tahu, aliansi akademi adalah karya seumur hidup dekan jiang. Din Song merasa tidak nyaman menyerahkan posisi ini kepada orang lain, jadi dia sendiri yang mengelolanya. Ya, Din Song berkata bahwa dia senang melihat bocah-bocah kecil di rumah bela diri tumbuh satu persatu. Ini memberinya rasa pencapaian. Sekarang, Liga Umum telah menjadi raksasa di negara seratus kerajaan. Terutama aliansi akademi, itu adalah tempat berkumpulnya semua pemuda jenius di negara bagian ini. Beberapa keluarga terkenal di berbagai dinasti dan kerajaan, serta anggota keluarga kekaisaran, akan berjuang mati-matian untuk mengirim keturunan mereka ke sana. Din Song, seseorang datang dari negara bagian Kemenangan Timur hari ini. Begitu Song Chengli keluar dari pintu masuk Persatuan Prasasti, dia bertemu dengan seorang penjaga muda yang sedang menunggu di luar. Oh, apa masalahnya? Song Chengli memasang ekspresi bingung di wajahnya. Pihak lain tidak mengatakan mengapa dia ada di sini. Yang membingungkan adalah dia jelas berasal dari negara Kemenangan Timur, tapi sepertinya dia tidak tahu apa-apa tentang Liga Umum kita dalam beberapa tahun terakhir. Ada hal seperti itu. Seperti apa rupa orang itu? Dia cukup tampan, dan senyumannya sangat bersih. Yang terpenting, dia jelas masih sangat muda, tapi aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Saat dia tiba, dia bertanya tentang Dekan Jiang dan pemimpin Sektesu. Dalam sekejap, ekspresi Song Chengli tiba-tiba berubah. Dia memandang pihak lain dengan kaget dan bertanya dengan penuh semangat, di mana dia. Hati penjaga itu juga kaget. Dia belum pernah melihat Song Chengli kehilangan ketenangannya seperti ini. Tidak, aku tidak tahu. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan datang dan menemuimu nanti. Kapan ini terjadi? Kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Melihat emosi Song Chengli yang gelisah, ekspresi penjaga itu menjadi sangat tidak nyaman. Dia tidak mengerti, Bukankah orang itu berasal dari Gunung Kunliu? Kenapa dia begitu gelisah? Aku tidak tahu siapa dia, jadi aku tidak segera melaporkannya. Pada saat yang sama, anggota senior liga umum lainnya keluar dari ruang konferensi satu demi satu. Melihat ekspresi serius Song Chengli, mereka mendatanginya dan bertanya apa yang terjadi. Dekan Song, apa yang terjadi? Dia kembali. Song Chengli mengepalkan tangannya, tapi ekspresinya berubah dari kaget menjadi gembira. Dia. Semua orang saling memandang. Dia yang mana? Bajingan kecil dari prefektur Tensei, Song Chengli tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Penjaga di samping tidak tahu jalan mana yang menuju utara. Tadinya dia serius, tapi sekarang dia tersenyum lagi. Sangat sulit untuk membuat kepala atau ekornya. Kirimkan seseorang untuk segera memberitahu Kotakun. Beritahu mereka bahwa, Chu Hen, telah kembali. Chu Hen. Dentang. Saat mereka mendengar nama ini, seolah-olah ada guntur yang menyambar telinga mereka. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. 1522. Kota hujan menyala. Meskipun dinasti bintang suci telah mengalami perubahan yang menggemparkan dalam beberapa hari terakhir. Namun Flaming Rain City tidak banyak berubah. Itu masih jalan yang sama. Itu masih gang yang sama. Bahkan pohon tua di gerbang kota masih sama seperti sebelumnya. Ini adalah Flaming Rain City, tempat kita tumbuh bersama. Mata yayau berbinar, terlihat sangat bersemangat. Baikianyu juga mengamati lingkungan sekitar dengan penuh minat. Tidakkah kamu merasa tempat itu sangat terpencil? Chu Hen bertanya. Tidak, saya merasa tinggal di kota kecil ini sangat nyaman. Masa kecil Anda pasti sangat bahagia bukan? En, Chu Hen tersenyum sedikit, matanya menunjukkan beberapa emosi, kakek, paman zan, kakak, dan kakak kedua semuanya sangat baik padaku. Aku tidak baik padamu, Long Suan Suang berkata dengan sedikit dingin. Aku selalu kesal padamu ketika aku masih muda. Ya, kamu kesal padaku, tapi aku suka mengikutimu. Tapi setiap kali aku terjatuh atau tersesat, kamu akan selalu menjadi orang pertama yang menemukan orang dewasa di kediaman. Anda, Long Suan Suang tertegun dan menatapnya dengan heran, bagaimana kamu tahu? Chu Hen tersenyum dan tidak banyak bicara. Faktanya, ketika dia masih muda, dia selalu berpikir bahwa Long Suan Suang membencinya. Tapi sejak dia melihat adegan dia dibawa kembali ke kediaman panjang oleh Jenderal Long Bo Dalam, Roda Waktu, Sekte Beladiri, dia menyadari bahwa bukan karena Long Suan Suang tidak membencinya, tapi dia selalu menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Di dalam hatinya. Rumahku di depan, kakak Chu Hen, kakak Kianyu, kakak Suan Suang, apakah kamu mau masuk dan duduk? Kata Ye Yao. Oke, baik Kianyu langsung menyetujuinya. Tapi Long Suan Suang memandang Chu Hen dengan ekspresi yang agak rumit. Yang terakhir berkata dengan ringan, saya tidak akan pergi. Baik Kianyu terkejut. Mengapa? Bukankah hubungannya dengan Ye Yao sangat baik? Sejak mereka tumbuh bersama, mereka pasti sangat akrab dengan keluarga Ye Yao. Segera, Ye Yao bereaksi. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan takut-takut, adikku melakukan sesuatu yang menyakiti kakak Chu Hen di masa lalu. Mata indah Baik Kianyu berkedip-kedip, dan mau tak mau dia menyesal menyetujuinya terlalu cepat. Melihat ekspresi bersalah di wajah Ye Yao, Chu Hen mengusap kepalanya. Bukan karena itu, aku hanya ingin pergi ke rumah tua itu untuk melihat-lihat. Kalau begitu, apakah kamu benar-benar tidak marah padaku lagi? Chu Hen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku sudah melupakannya. Aku sudah bertahun-tahun tidak pulang. Kamu harus kembali dan melihat-lihat. Baiklah, aku akan mencari kalian nanti. Dengan itu, Ye Yao melambai pada mereka bertiga. Kemudian, dia memanggil binatang Yin Yang, Noni, dan melompat menuju rumah keluarga Ye. Melihat ekspresi wajah Chu Hen yang agak dalam, Baik Kianyu mengerti bahwa tidak semua yang ada di sini adalah kenangan yang baik. Faktanya, hati Chu Hen sudah melupakannya. Hal-hal di masa lalu, menurutnya, tidak lebih dari lelucon. Namun, bagi sebagian orang, bukan karena dia tidak ingin bertemu mereka, tetapi memang tidak perlu. Aku kembali, ayah, ibu, saudara perempuan, gadis kecil termanis di keluargamu telah kembali. Begitu dia memasuki gerbang rumah Ye, Ye Yao berteriak sekuat tenaga. Mendengar keributan itu, para pelayan istana Ye segera berkumpul. Apakah Nona Kedua sudah kembali? Ini benar-benar Nona Kedua, aku tidak sedang bermimpi, kan? Ya Tuhan, Nona Keduaku yang malang, sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu datang? Bibi Ketujuh telah memimpikanmu kembali. Ye Yao berperilaku baik sejak dia masih kecil. Berbeda dengan kakaknya, Ye Yu, yang angkuh dan sombong, Ye Yao hampir tidak memiliki motif tersembunyi. Kebaikannya juga membuat Ye Mansion sangat menyukainya. Pada saat yang sama, di aula halaman depan, seorang wanita berusia empat puluhan berlari keluar lebih dulu. Yao, kamu kembali. Hahaha, ini aku, ibu, apakah kamu merindukanku? Ya, tentu saja, aku merindukanmu, wanita itu adalah istri dari keluarga Ye, nyonya Ye Li. Dia maju dan memeluk Ye Yao, matanya merah. Yao, kemana saja kamu selama ini? Aku memikirkanmu setiap hari dan malam, berharap kamu akan kembali. Saya takut Anda akan mengalami kecelakaan di luar. Anda akhirnya kembali hari ini. Aku kembali sekarang. Pada saat yang sama, dua sosok keluar dari aula satu demi satu. Salah satunya adalah kepala keluarga, Ye King. Yang lainnya tinggi dan memiliki temperamen yang luar biasa. Itu adalah Ye Yu. Yao kecil. Kamu kembali. Ye King dan Ye Yu juga bergegas menyambut mereka. Ayah, saudari, Ye Yao, yang digendong oleh nyonya Ye Li, melambaikan tangan kecilnya untuk menyambut mereka. Senang kamu kembali. Senang kamu kembali. Wajah Ye King juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Namun, Ye King tidak sebahagia yang dibayangkan. Ye Yu juga terlihat murung, seolah dia sedang memikirkan banyak hal. Apa yang terjadi di rumah? Kenapa kalian semua terlihat seperti ini? Melihat semua orang terlihat sedikit aneh, Ye Yao mau tidak mau melepaskan diri dari pelukan nyonya Ye Li, dan bertanya dengan bingung. Tidak ada, tidak ada apa-apa, Ye King melambaikan tangannya, lalu berkata pada bibi ketujuh di sampingnya, bibi ketujuh, pergilah menyiapkan hidangan dan camilan favorit Yao kecil, dan tutup pintunya lebih awal hari ini. Ya Tuan, Ayo, Yao kecil, cepat datang ke kamar. Ayah, mengapa menutup pintu lebih awal? Ini masih awal. Tidak apa-apa, ini hari yang membahagiakan, aku tidak ingin orang lain mengganggu keluarga kita. Setelah mengatakan itu, Ye King meraih tangan Ye Yao, dan masuk ke kamar bersama Ye Yu dan nyonya Ye Li. Bang, namun, begitu mereka masuk ke dalam kamar, pintu mansion yang tertutup itu langsung dibuka. Aku berkata, Hai kepala keluarga, ini baru lewat tengah hari. Mengapa Anda begitu ingin menutup pintu? Suara angkuh terdengar. Ye King, Ye Yu, dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Ayo, bawakan barang-barang ini untukku, pria itu terus berkata. Kemudian, lebih dari selusin orang membawa beberapa kotak besar dengan angkuh ke halaman Ye Mansion. Ye King mengerutkan kening dan bertanya, Daokang, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan menikahkan putriku denganmu. Haha, kamu kepala keluarga. Tidak, Ayah Mertua, pernikahan adalah masalah penting. Bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu? Untuk membiarkan Ye Yu menerobos ke alam dunia yang mendalam, saya telah mengirimkan begitu banyak ramuan ke keluarga Anda. Anda telah menyetujuinya, dan sekarang Anda menarik kembali kata-kata Anda. Bukankah ini sebuah tamparan di wajahku? Pembicaranya adalah seorang pria muda berusia dua puluhan. Orang ini tidak jelek, dan pakaiannya cukup mulia, tapi sikapnya yang tidak tahu malu dan sombong benar-benar menjijikan. Meskipun dia menyebut Ye King sebagai ayah mertua, kata-kata dan tindakannya tidak menunjukkan rasa hormat sedikitpun. Siapa orang ini? Ye Yao mengerutkan kening dan bertanya. Sayang, Nyonya Ye Li menghela nafas dan menjawab dengan agak tak berdaya, Dao Kang, putra tertua keluarga Dao. Keluarganya cukup berpengaruh di kota Jenderal. Setengah tahun yang lalu, dia bertemu adikmu. Awalnya, dia sangat bergantung padanya. Tapi dia tidak tahu kalau dia hanya bermain-main, dan entah sudah berapa banyak wanita yang diam-diam bersamanya. Ye Yu juga bergegas maju, dan dengan sikap tegas, dia memarahi, Dao Kang, Aku tidak akan menikahimu, menyerah saja. Hahaha, kataku, Ye Yu, aku, Dao Kang, belum genap 30 tahun, dan aku telah mencapai alam langit yang mendalam. Di seluruh negara seratus negara, aku dapat dikatakan sebagai keberadaan yang langka. Saya melihat Anda, ini adalah keberuntungan Anda. Apalagi yang membuat Anda merasa tidak puas. Kamu, Ye Yu sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia mengatupkan giginya. Hari ini, barang-barang ini adalah hadiah pertunangan untuk keluarga Ye Mu. Dalam tiga hari, aku akan datang dan menikahimu secara megah. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, kamu tidak dapat melarikan diri. Kata-kata Dao Kang langsung membuat Ye King dan putrinya gemetar karena marah. Dan pada saat ini, suara yang agak lucu terdengar. Kamu ingin menikah dengan adikku. Ye Yu dan Ye King sama-sama terkejut. Tatapan Dao Kang miring, dan saat dia melihat Ye Yao berjalan mendekat, matanya langsung berbinar. Anda, namaku Ye Yao, nyonya muda kedua dari keluarga Ye. Melihat Ye Yu, yang temperamen dan penampilannya jauh melampaui Ye Yao, mata Dao Kang membelalak, dan dia tidak bisa menahan senyum sedihnya. He he, aku tidak menyangka keluarga Ye memiliki kecantikan kecil sepertimu. Surga benar-benar terlalu baik padaku. Kenapa kalian tidak menikah dengan keluarga ku? Bajingan, tegur Ye King. Dengan sangat cepat, Ye Yao menghentikannya, lalu berkata sambil tersenyum, tentu. Benar-benar, Dao Kang menelan ludahnya. Tentu saja, tapi tadi hanya satu orang, dan sekarang ada dua orang. Apa kamu tidak ingin menambahkan hadiah pertunangan lagi? Tentu saja, aku sangat senang hari ini, jadi aku akan memberimu senjata suci peringkat sebagai hadiah pertunangan. Setelah mengatakan itu, Dao Kang mengangkat tangannya dan mengeluarkan bola merah kecil yang berkedip-kedip dengan cahaya yang mengalir. Bola kecil itu bersinar dengan lampu merah, dan gelombang energi tidak jelas beriak ke segala arah seperti riak air. Blazing parul, senjata suci peringkat. Apakah ini cukup tulus? Dao Kang berkata dengan bangga. Pada saat yang sama, dia diam-diam berpikir, pertama-tama aku akan menipu Ye Yao, dan kemudian aku akan mengambil kembali mutiara berkobar. Membunuh dua burung dengan satu batu, sungguh sempurna. Yao kecil, apa yang kamu lakukan? Ye Yu sedikit cemas. Namun, Ye Yao sedikit mendorong Ye Yu menjauh. Dan dia mengangkat tangannya untuk mengambil mutiara berkobar dari tangan Dao Kang. Apakah ini senjata suci? Jangan bilang kamu berbohong kepada kami. Bagaimana mungkin, ini jarang terjadi di dunia ini. Retakan. Sebelum Dao Kang bisa menyelesaikan kata-katanya, mutiara berkobar di tangan Ye Yao sudah mulai retak. Itu palsu, itu akan hancur dengan satu sentuhan. Ye Yao membuka lebar matanya yang cerah, dan berkata dengan polos. Kemudian, dia dengan lembut mengepalkan tinjunya, dan di bawah tatapan kaget orang banyak, mutiara berkobar segera berubah menjadi bubuk merah. 1523. Bang! Melihat mutiara berkobar meledak menjadi debu di tangan Ye Yao, wajah keluarga Ye dan Dao Kang berubah. Kamu, kamu, mata Dao Kang membelalak kaget. Ye Yao membersihkan tangannya dan menghilangkan bedak di telapak tangannya. Senjata suci yang lemah, itu hancur dengan satu cubitan. Kamu, siapa kamu? Mata Dao Kang melebar, dan masih ada ketakutan di wajahnya. Menghancurkan senjata suci dengan begitu mudah, bahkan seseorang di puncak alam langit mendalam tingkat ke-9 tidak dapat melakukannya. Mungkinkah gadis muda di hadapannya ini adalah ahli puncak alam abadi kuno? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah seorang super, super jenius dari alam langit yang mendalam. Apakah saya benar? Ye Yao pura-pura berhenti dan menggoda. Saat dia mengatakan itu, aura takasat mata terpancar dari tubuh Ye Yao. Bang, lutut Dao Kang ditekuk dan dia berlutut di tanah. Aie ya, mengapa kamu berlutut? Untuk menikahi kami dua saudara perempuan, kamu begitu tulus. Aku malu. Ye Yao menutup mulutnya dan tertawa. Ye King, Ye Yu, dan yang lainnya terkejut. Wajah Dao Kang berubah. Dia merasa seperti sedang memikul beban yang berat. Belum lagi berdiri, dia bahkan tidak bisa bergerak. Hal yang paling menakutkan adalah Yuan sejati di tubuhnya sepertinya telah berhenti dan tidak dapat digunakan sama sekali. Cepat, bantu aku berdiri, teriak Dao Kang kepada bawahannya di belakangnya. Oh, ya, semua orang buru-buru maju dan mendukung bahu Dao Kang saat mereka mengangkatnya. Namun, lutut Dao Kang sepertinya telah tumbuh dari tanah. Tujuh atau delapan orang kuat tidak mampu menggerakkannya sama sekali. Ye King, Ye Yu, dan anggota kediaman Ye lainnya terkejut dan bingung. Mereka memandang Ye Yao yang polos dan patuh dengan kaget. Sepertinya alam langit yang mendalam tidak seberapa. Saya pikir kamu kuat. Dengan itu, Ye Yao melambaikan tangannya. Bang, 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 orang-orang di depannya semua terlempar keluar, dan mereka semua jatuh berantakan, kencing di celana karena ketakutan. Kamu, kamu, wajah Dao Kang memerah, dan dia berkata dengan kejam, aku tidak akan melepaskanmu. Biar ku beritahu, Paman ketigaku adalah anggota tingkat tinggi dari persatuan umum. Setelah mendengar dua kata, aliansi umum, ekspresi anggota keluarga Ye berubah. Di sisi lain, Ye Yao bahkan lebih bahagia. Kebetulan sekali, saya kenal seseorang di aliansi jenderal. Mungkin Anda belum familiar dengan namanya. Dia dipanggil Chu Hen. Apakah kamu kenal dia? Ap? Apa? Chu Hen? Chu Hen. Dentang. Dalam sekejap, Dao Kang dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka semua sangat ketakutan sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kamu, kamu kenal Chu Hen. Ya, terlebih lagi, kakaku Chu Hen ada di kota hujan terbakar. Aku akan pergi dan menelponnya sekarang. Tidak, tidak, tidak. Aku tahu aku salah, aku tahu aku salah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dao Kang sangat ketakutan. Dia bergegas berdiri dan menunjuk orang-orang di sekitarnya. Ayo, 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 hei, bukankah kamu bilang adikku berhutang padamu sejenis pil obat? Saya akan mengembalikannya kepada Anda di lain hari. Tidak, tidak, tidak. Kami tidak berhutang apapun padamu. Kami tidak berhutang apapun padamu. Kami pergi sekarang. Karena itu, Dao Kang dan yang lainnya berlari keluar dengan panik, menutupi kepala mereka dan bergegas keluar pintu seperti tikus yang ketakutan. Melihat Dao Kang dan yang lainnya yang ketakutan, semua orang di keluarga Ye merasa lega. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka sangat ketakutan. Hari ini, akhirnya giliran mereka untuk berbalik. Di sisi lain, Ye King dan yang lainnya tidak percaya. Yao kecil, bagaimana bisa? Huff, katak seperti ini ingin menikahi saudara perempuanku, Ye Yao. Apa hebatnya seniman bela diri alam surga yang mendalam? Noni bisa membunuh banyak dari mereka hanya dengan satu cakar. Meong, binatang yin yang disebelahnya merespons. Seniman bela diri dari alam surga yang mendalam bisa membunuh banyak dari mereka hanya dengan satu cakar. Ye King memandang Noni yang tergeletak di pinggir jalan, lalu menatap Ye Yao. Yao kecil, basis budidayamu. Jangan bilang kamu sudah mencapai tahap abadi kuno. Suara Ye King bergetar saat dia bertanya dengan ragu-ragu. Tahap abadi kuno, tampaknya sedikit lebih tinggi dari tahap abadi kuno. Lebih tinggi dari tahap abadi kuno. Ye King dan Ye Yu saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Mungkinkah? Aku sudah berada di panggung Sein King. Gemuruh. Seolah-olah mereka tersambar petir. Wajah Ye King dan putrinya langsung menjadi pucat. Benarkah? Suara Ye Yu bergetar dan tubuhnya gemetar gelisah. Ya, Ye Yao mengangguk. Terkejut. Ini merupakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita harus tahu bahwa bagi mereka dan bahkan seluruh negara seratus negara, apa yang disebut panggung Sein King hanya ada dalam legenda. Sejak zaman kuno, belum pernah ada tokoh dikdaya panggung Sein King di negara seratus negara. Sekarang, keluarga Ye mereka memiliki tokoh dikdaya tahap Sein King. Ye King mau tidak mau mengalami kesurupan seolah-olah dia sedang bermimpi. Apakah? Apakah itu karena dia? Ye Yu bertanya ragu-ragu sambil mengatupkan giginya. Dia, yang dia maksud tentu saja adalah Chu Hen. Ya, itu semua berkat kakak Chu Hen aku bisa menerobos ke panggung Sein King. Bagaimana dengan dia? Jari-jari Ye Yu mengepal dengan lembut. Ye Yao berhenti sejenak. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi masih menjawab dengan lembut. Kakak Chu Hen memiliki peringkat yang lebih tinggi dariku. Dentang. Guncangan yang terus-menerus membuat kulit kepala mati rasa. Ye Yu tidak bisa berdiri tegak lagi. Dia bahkan menyesal menanyakan pertanyaan ini. Bahkan Ye King tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan emosi yang rumit. Dia ingat dengan jelas bahwa lebih dari 10 tahun yang lalu, pada malam berangin dan bersalju itu, Chu Hen, yang dijebak, menyeret dua noda darah panjang di tanah bersalju karena patah tendon di lengan dan kakinya. Itu juga karena saat itulah hubungan antara Ye Yu dan Chu Hen benar-benar putus. Jika bukan karena saat itu, mungkin situasinya akan berbeda. Dia menatap Ye Yao di depannya, matanya dipenuhi kerumitan yang tak terlukiskan. Adiknya sendiri. Dia telah melangkah ke panggung Saint King yang legendaris. Dan dia sendiri masih berjuang di level alam dunia yang mendalam. Ini adalah takdir. Kesenjangan ini. Tapi itu agak konyol. Itu benar-benar sebuah lelucon takdir. Dia, apakah dia benar-benar ada di Flame City? Ye King bertanya dengan suara yang dalam. Merasakan kegelisahan ayah dan adiknya, Ye Yao pun menghela nafas pelan. Saya mengundang kakak Chu Hen untuk datang ke rumah kami, tapi dia tidak datang. Tapi dia berkata bahwa masa lalu harus ditinggalkan di masa lalu. Mendesah. Ye King menghela nafas panjang. Satu langkah salah. Satu langkah salah. Siapa yang mengira bahwa anak laki-laki yang telah melihatnya tumbuh dewasa, tetapi tidak menyukainya, akan tumbuh sedemikian rupa saat ini. Panjang San, Long San, kamu membesarkan anak yang baik. Di jalanan kota api, Chu Hen dan Long Suan Suang sepertinya sedang berpikir keras. Ini adalah tempat yang paling mereka kenal. Itu juga merupakan tempat berkumpulnya keluarga mereka. Kupikir kamu sudah lupa, kata Long Suan Suang untuk memecah kesunyian. Chu Hen menggelengkan kepalanya sedikit, bagaimana aku bisa lupa, aku selalu ingat. Awalnya aku ingin kembali sendirian. Apa yang kamu bicarakan? Bai Kiyanyu bertanya dengan bingung. Chu Hen memandangnya dan berbisik, hari ini adalah peringatan 10 tahun kematian ayah angkatku. Mata indah Bai Kiyanyu berbinar, pantas saja kamu tidak pergi ke kota kun, tapi kembali ke sini dulu. Chu Hen mengangguk. Pikirannya sepertinya kembali ke kejadian tahun itu di ibu kota. Untuk melindungi dirinya sendiri, Long Suan bunuh diri di luar ibu kota. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Segala sesuatu di Flame City sama seperti sebelumnya, tetapi orang-orangnya telah berubah. Waktu berlalu cepat, Long Suan Suang bergumam. Ya, dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Dengan berat hati, mereka tanpa sadar berjalan menuju gerbang mansion yang mereka kenal. Masa lalu seakan kembali muncul di hati mereka. Sosok yang mengesankan, tinggi, tegas, dan hangat itu tanpa sadar muncul di hati mereka. Pada saat ini, Long Suan Suang dan Chu Hen tercengang. Yang membingungkan adalah gerbang rumah keluarga panjang setengah terbuka. Setelah kematian Long San, rumah sang jenderal disegel oleh keluarga kerajaan dinasti Bintang Suci. Meskipun aliansi telah dibentuk, orang-orang dari keluarga panjang telah pindah ke ibu kota. Tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah tua ini. Mungkinkah? Long Suan Suang dan Chu Hen saling memandang dan melihat kegembiraan di mata masing-masing. Long King yang sudah kembali. 1524. Long King yang kembali. Melihat pintu Long Manor yang setengah terbuka dan hari istimewa hari ini. Reaksi pertama Chu Hen dan Long Suan Suang adalah Long King yang telah kembali. Keduanya segera memasuki halaman. Sejauh mata memandang, seluruh halaman Long Manor bersih dan rapi, tanpa setitik debu pun. Itu pasti kakak, kata Chu Hen bersemangat. Mem, Long Suan Suang menganggup dengan tegas. Di saat yang sama, sedikit suara terdengar dari aula depan. Keduanya saling memandang, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung berlari menuju aula halaman depan. Kakak, apakah kamu kembali? Bang. Begitu dia selesai berbicara, sebuah cangkir porselen jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Chu Hen, Suan Suang, kenapa kamu kembali? Suara wanita yang terkejut terdengar di telinga mereka. Chu Hen dan Long Suan Suang juga tercengang. Seorang wanita muda dengan sosok anggun dan kulit putih sedang menyapu debu di atas meja. Di samping tangannya, ada beberapa gelas yang terjatuh karena panik tadi. Ipar, mengapa kamu di sini? Orang di ruangan itu tidak lain adalah Su Yurong. Menghadapi kemunculan tiba-tiba Chu Hen dan saudaranya, Su Yurong tidak dapat bereaksi sejenak. Dia menenangkan diri dan menjawab, saya datang ke sini setiap tahun pada saat ini. Chu Hen bahkan lebih terkejut lagi. Jadi, kamu tahu hari apa ini? Mem, kakak King Yang memberitahuku sebelumnya bahwa hari ini adalah hari peringatan kematian ayahmu. Karena tidak ada makam, aku hanya bisa datang ke rumah leluhurmu untuk membersihkan rumput liar di halaman. Kata Su Yurong sambil berjalan menuju keduanya. Kapan kamu kembali? Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Jika saya tahu, saya akan menunggu Anda di Victoria's Estate. Chu Hen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kami tidak ke kota Kun, kami datang langsung dari Gunung Kun Liu. Kaka Ipar, kapan kamu datang? Mengapa saya tidak mendengar dari penjaga Liga Umum bahwa Anda ada di sini? Saya sudah berada di sini selama beberapa hari sekarang. Karena beberapa masalah pribadi, saya tidak ingin mengganggu kepala sekolah Song dan yang lainnya, jadi saya memerintahkan penjaga yang menjaga portal teleportasi untuk tidak menyebarkan berita kedatangan saya. Kata Su Yurong. Jadi begitu. Chu Hen dengan lembut mengangguk. Meskipun orang di depannya bukan Long King Yang, Chu Hen masih merasakan kehangatan di hatinya. Su Yurong belum menikah dengan keluarga Long, jadi dia dan Long King Yang tidak bisa dianggap sebagai suami dan istri. Namun, Su Yurong akan datang ke sini setiap tahun untuk memberi penghormatan kepada Long San, yang sungguh menyentuh. Kakak belum kembali, Chu Hen bertanya. Su Yurong menggigit bibirnya dan sedikit kekeringan muncul di matanya. Belum. Kalau dipikir-pikir, dia sudah pergi selama lebih dari enam tahun. Melihat ini, Chu Hen melangkah maju dan memegang bahu Su Yurong. Jangan khawatir. Kakak ipar tertua, kakak laki-laki tertua saya pasti akan kembali. Saat dia kembali, saya akan membantu Anda menendangnya beberapa kali untuk membantu Anda melampiaskan amarah Anda. Meninggalkan wanita yang begitu lembut dan berbudiluhur di rumah sendirian begitu lama, saya pasti akan membantu Anda memberinya pelajaran. Puff, Su Yurong tidak bisa menahan tawa. Baiklah, baiklah, selama dia segera kembali, cukup bagiku untuk mengetahui bahwa dia aman dan sehat. Segar bugar. Empat kata ini menghantam hati Chu Hen dan Long Suansuang seperti palu yang berat. Lebih dari enam tahun. Tidak ada berita sama sekali. Sejujurnya, hal itu tidak mengkhawatirkan. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Mereka masih belum tahu. Wanita muda ini, Su Yurong akhirnya menyadari baik Yanyu berdiri di depan pintu. Hem, Chu Hen ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, seorang teman yang saya temui di Midland. Bisa dibilang dia adalah kreditur, saya. Kreditor. Su Yurong tercengang. Dia melihat sedikit keanehan dalam ekspresi Chu Hen. Halo, namaku Baik Yanyu. Baik Yanyu melangkah maju dan memperkenalkan dirinya sebentar. Nama yang bagus. Itu sangat cocok dengan penampilanmu, Su Yurong dengan sopan menganggukkan kepalanya, lalu menatap Chu Hen dengan makna yang dalam di matanya, dan tersenyum seolah dia memahami sesuatu. Setelah tinggal di Long Mansion selama sekitar satu jam, Chu Hen dan tiga lainnya kembali keluar. Dalam beberapa hari ini, Su Yurong sudah membersihkan bagian dalamnya. Di bawah tatapan Chu Hen dan Long Suan Suang, Su Yurong dengan hati-hati mengunci pintu, lalu berbalik dan tersenyum pada mereka. Ayo pergi, dulu, saya selalu datang dan pergi sendirian. Kali ini, aku punya kalian. Chu Hen juga tersenyum penuh arti. Pada saat yang sama, di sisi lain gang, Ye Yu menarik Ye Yao yang ada di sampingnya. Apa yang salah? Ye Yao bertanya dengan bingung. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu kepada kakak Chu Hen? Tidak dibutuhkan. Ye Yu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia ingin meminta maaf kepada Chu Hen. Tapi setelah melihatnya dengan matanya sendiri, dia merasa dia bahkan tidak punya hak untuk mengejar punggung Chu Hen. Apalagi saat melihat Baikian Yu yang berada di samping Chu Hen. Perasaan malu pada diri sendiri itu semakin besar. Ternyata ada alasan mengapa Chu Hen tidak ingin bertemu anggota keluarga Ye yang lain. Ye Yu juga sepenuhnya percaya bahwa Chu Hen telah melepaskan masa lalu. Karena dia bahkan tidak punya hak untuk membuat Chu Hen peduli padanya lagi. Chu Hen dan tiga lainnya baru saja keluar dari Long Mansion. Sebelum mereka sempat mengambil beberapa langkah, sosok parubaya kekar menghalangi jalan mereka. Aku akhirnya menemukanmu. Bahkan Master Sekte Su ada di sini. Melihat orang di depannya, Chu Hen tersenyum cerah. Lama tak jumpa, pemburu Cheng. Bajingan kecil, aku sangat merindukanmu setelah bertahun-tahun. Song Cheng Li berjalan dan memeluk Chu Hen erat-erat. Chu Hen juga menepuk punggungnya. Terima kasih, Hunter Cheng, karena telah mengingatku. Hahaha, apa yang kamu bicarakan? Kamu secara pribadi dibawa ke rumah bela diri bintang surgawi olehku, Song Cheng Li. Jika bukan karena Silan yang merenggutmu tahun itu, kamu pasti akan berada di tanganku. Saat menyebut, Silan, mata Chu Hen dan Long Suan Suang bersinar dengan sedikit kesepian. Namun, Chu Hen tidak menunjukkannya. Ayo pergi, pemburu Cheng. Ya, aku sudah memberitahu kota Kun. Mereka seharusnya segera mengirim seseorang ke sana. Tidak perlu, kami akan kembali ke negara bagian Dongsheng sekarang. Begitu cepat. Ya, semuanya di sini sudah beres. Itu bagus juga. Semua orang yang kamu kenal sekarang berada di kota Kun. Selain aku, semua orang telah pergi ke negara bagian Dongsheng. Kapan kota? Di Aula Megah yang jauh lebih mewah dari Istana Kaisar. Selamat datang kembali. Pemimpin Gunung Kun Liu, Gong Yang Yu, memandang pemuda yang sudah lebih dari 4 tahun tidak dilihatnya dengan kegembiraan di matanya. Di belakangnya berdiri tiga penguasa Aula Gunung Kun Liu. Mereka adalah pemimpin Balai Peri, Chi Hanyu, pemimpin Balai Pembantaian Iblis, Wen Liang, dan pemimpin Balai Foy, Xie Wu He. Setelah 4 tahun, rasanya puluhan tahun telah berlalu. Melihat Chi Hanyu, yang temperamennya sangat berbeda dari sebelumnya, semua orang menghela nafas. Pemimpin Gong Yang Yu, bagaimana kabarmu? Tatapan Chi Hanyu tenang. Dia merasakan kebahagiaan bertemu dengan seorang teman lama selama bertahun-tahun, serta semacam ketenangan dan ketenangan yang terkendali. Aku dengar Chi Hanyu sudah kembali. Aku akan menemuinya. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bersedia kembali. Di luar Aula Utama, serangkaian suara bercelote terdengar dari jauh. Adik Chi Hanyu, kamu benar-benar kembali. Seorang pria muda dengan aura yang kuat menyerbu masuk, matanya bersinar. Kakak senior Sanzen. Selamat datang kembali, kata seorang gadis yang lembut dan cantik. Lama tidak bertemu, kakak senior Lingyan. Wow, Chi Hanyu, ini benar-benar kamu. Aku sangat merindukanmu. Sosok imut segera melemparkan dirinya ke pelukan Chi Hanyu, memeluknya sambil berteriak kaget. Chi Hanyu terdiam. Huaxue, ada banyak sekali orang di sekitar sini. Aku tidak peduli. Aku bosan setengah mati saat kamu tidak ada. Orang-orang ini tidak semenyenangkan kamu. Pada saat yang sama, Fu Khin, Zisu, dan Nong Ki masuk. Setelah itu, kepala sekolah Jiang, Presiden Kiao, dan kenalan lainnya berkumpul di sini. Keberuntungannya dengan wanita sangat bagus. Di sisi Aula, Bai Kiyanyu memandang Chu Hanyu yang dipeluk oleh Huaxue. Ada sedikit kepahitan di matanya. Long suan-suang tersenyum. Tapi cara dia memandangmu berbeda dari yang lain. Bai Kiyanyu mengangkat alisnya dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Berita kembalinya Chu Hanyu menimbulkan sensasi besar di kota Kun. Banyak teman baiknya bergegas ke sini setelah mendengar berita tersebut. Melihat wajah-wajah familiar di depannya, Chu Hanyu merasa bersyukur di dalam hatinya. Kali ini, aku membawakan beberapa hadiah untuk semua orang. Apa itu? Apakah ada sesuatu untukku? Huaxue membuka matanya lebar-lebar dan terkikik. Tentu saja. Dengan itu, Chu Hanyu melambaikan tangannya. Suara mendesing. Cahaya menyilaukan menyala, menyebabkan pupil semua orang mengecil. Saat berikutnya, beberapa kotak muncul di aula. Ekspresi ketiga hallmaster berubah. Bahkan Gong Yangyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Ini. Ilahi, senjata ilahi. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka saat mereka merasakan fluktuasi energi yang kuat yang datang dari senjata-senjata itu. Senjata ilahi. Ramuan. Gulungan kuno. Masing-masing barang mempesona ini tidak terlihat seperti barang biasa. Kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi wajah semua orang. Ini, ini semua, dan Zen tidak percaya. Ya, Chu Hanyu mengangguk. Semuanya untukmu. 1525. Kota Kun memang dibangun seperti surga di bumi. Bahkan lebih megah dari yang kubayangkan. Di malam hari. Chu Hanyu dan Gong Yangyu berdiri di tembok kota utama Kota Kun. Melihat kota megah di depan mereka, mata Chu Hanyu dipenuhi dengan keheranan. Puncak utama sekte Gunung Kun Liu terletak di sisi utara Kota Kun. Di selatan gerbang gunung adalah Kota Kun. Selain itu, di antara gerbang gunung dan Kota Kun juga terdapat menara pengamatan bintang yang megah dan menara kota yang mengjulang tinggi. Gerbang gunung yang luas terhubung ke kota yang luas. Itu adalah hidup berdampingan dalam perdamaian dan kemakmuran. Meski Kota Kun ramai dengan aktivitas dan ramai penduduk, namun hal itu tidak mempengaruhi budidaya murid-murid Gunung Kun Liu. Sebaliknya, setelah berkultivasi, para murid sekte akan membentuk kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang untuk bersantai di Kota Kun. Skala pembangunan Kota Kun sangat besar. Saat itu, kami menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya. Kami bahkan meminjam banyak sumber daya dari Master Sekte Kiao Yong dan Master Aola Sing Yi. Melihat menara kota megah yang membentang sejauh mata memandang, Gong Yang Yu memiliki ekspresi pencapaian di wajahnya. Kota Kun mencakup wilayah yang luas. Kota-kota besar dan kecil serta kota-kota luar berjejer baris demi baris. Penampilan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sepuluh istana suci guntur. Jika saya tidak salah, ini seharusnya menjadi rencana pembangunan Aola Master Chi Hanyu, kan? Kata Chu Han. Gong Yang Yu terkejut. Kamu bahkan bisa menebak ini. Hahaha, Chu Han tertawa terbahak-bahak. Aola Master Chi sengaja membangun sekte di samping kota Kun. Bukankah ini untuk menyiapkan tempat yang ramai bagimu untuk bersenang-senang? Hah. Gong Yang Yu terdiam. Bagaimanapun, dia memiliki sejarah kelam. Saat itu, Gong Yang Yu baru mengambil alih sebagai Master Sekte Gunung Kun Liu selama beberapa bulan sebelum dia menyelinap keluar dan bersenang-senang sendirian. Oleh karena itu, keempat wanita, Kin, Ki, Su, Hua, dan Kin, dengan susah payah mencari Gong Yang Yu. Pada akhirnya, karena kombinasi beberapa faktor yang aneh, Gong Yang Yu tidak menemukannya dan malah menyeret Chu Han ke Sekte Gunung Kun Liu. Tentu saja, setelah berbicara dengan Gong Yang Yu, dia mengetahui bahwa sebenarnya Gong Yang Yu lah yang bertaruh dengan Liu Shang. Pada akhirnya, ia kalah taruhan, itulah sebabnya ia memberikan posisi Gunung Kun Liu kepada Chu Han. Alasan Liu Shang melakukan itu kemungkinan besar membuat Chu Han meninggalkan negara seratus bangsa yang kecil itu. Mungkin itu juga karena dia takut Gong Yang Yu tidak akan mampu menanggung kedamaian dan ketenangan sekte tersebut, dan khawatir dia akan menyelinap pergi sendirian suatu hari nanti. Itulah sebabnya Chi Han Yu berpikir untuk membangun bersama Gunung Kun Liu dan Kota Kun yang baru dipindahkan. Harus dikatakan bahwa ini adalah presiden di Provinsi Victoria East. Kota Kun dipenuhi orang-orang dari mana saja. Semua klan besar mengandalkan tempat ini. Sambil menikmati hirup pikuk Kota Kun, mereka juga bisa mengirimkan generasi mudanya ke Gunung Kun Liu untuk bercocok tanam. Model baru inilah yang memungkinkan reputasi dan kekuatan Gunung Kun Liu berkembang pesat. Sekte Dunia Segudang, Istana Ji Hua, dan Gunung Kun Liu secara bertahap menstabilkan situasi di negara bagian timur kemenangan. Master Sekte Gong Yang sudah mengalami hambatan, kan? Chi Han tersenyum. Gong Yang Yu terkejut. Segera setelah itu, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Aku sudah terjebak di puncak alam kuno-kuno selama hampir satu tahun sekarang, dan aku bahkan tidak bisa merasakan titik kritis untuk menerobos. Tapi kali ini, kamu membawa begitu banyak obat mujarab, jadi kamu seharusnya bisa menembus kemacetan itu. Chi Han mengangguk. Memang benar, dibandingkan dengan Midland, provinsi kemenangan timur ini terlalu kecil. Di wilayah timur, terdapat banyak sekali provinsi dengan berbagai ukuran. Saat itu, kultifator alam abadi kuno terkuat di negara bagian kemenangan timur bahkan tidak layak disebut oleh dirinya saat ini. Saya ingin tahu apakah saya harus mengirimkan sesuatu kepada pemimpin sekte Kiao dan Master Balai Sing, kata Gong Yang Yu. Bagaimanapun, mereka semua dibawa oleh Chi Han, jadi wajar baginya untuk meminta pendapatnya sebelum dia mengirim mereka keluar. Tidak perlu, mereka semua punya. Jawab Chi Han. Keduanya. En. Sebelum kembali, Chi Han membagikan selusin kotak harta karun yang dikirim oleh Wang Li dan Wu Yan kepada Kiao Xiaowan, Han Yikuan, dan Mu Feng, memerintahkan mereka untuk membawanya kembali ke sekte masing-masing. Dalam kata-kata Mu Feng, itu adalah, pulang ke rumah dalam kemuliaan. Bagaimanapun, mereka semua adalah teman yang telah melalui hidup dan mati bersama, jadi Chi Han tentu saja tidak akan mengabaikan siapapun. Pantas saja Kiao Yong dan Sing Yi belum datang ke sini. Sepertinya mereka sedang bersiap untuk mundur untuk menerobos ke alam Raja Suci. Gong Yang Yu tidak bisa tidak mengerti. Sebelumnya, dia mengira itu aneh. Secara logika, berita kembalinya Chi Han telah sampai ke sekte seribu dunia dan istana Ji Hua. Dengan kepribadian Kiao Yong dan Sing Yi, mereka pasti akan datang ke kotakun. Jika mereka tidak segera datang, mereka hanya akan tertunda dalam mengembangkan kehendak mereka. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Gong Yang Yu dengan ekspresi penuh harap. Bukan hanya Gong Yang Yu. Master sekte Kiao Yong dari sekte seribu dunia dan Master Aula Sing Yi dari istana Ji Hua juga terjebak di puncak alam abadi kuno, tidak mampu menerobos. Jika ada yang bisa menerobos ke alam Sein King terlebih dahulu, keseimbangan tiga arah di Provinsi Timur Kemenangan akan rusak. Oleh karena itu, meskipun ketiga kekuatan besar ini saling mendukung, mereka juga diam-diam bersaing satu sama lain. Apakah kamu sudah menemukan pria dengan mata yang sama denganmu? Gong Yang Yu bertanya dengan nada yang dalam. Chu Hen menggelengkan kepalanya, ekspresi rumit muncul di wajahnya. Li Wu Shang. Di mana dia bersembunyi? Ini juga merupakan pertanyaan yang selalu ingin diketahui jawabannya oleh Chu Hen. Momong-momong, apakah Gunung Kun Liu pernah menjadi sasaran seseorang dalam beberapa tahun terakhir? Chu Hen tiba-tiba bertanya. Ekspresi Gong Yang Yu berubah serius saat dia menjawab dengan sungguh-sungguh. Ya, siapa mereka? Chu Hen terus bertanya. Ras suci, Gong Yang Yu mengucapkan kata demi kata dengan nada serius. Ras suci cahaya. Hua. Tampaknya ada riak-riak yang tak terlihat di udara. Mata Chu Hen diliputi sedikit embun beku. Seperti yang diharapkan. Sebelumnya, Radians Holy Rache telah mengikutinya sampai ke makam abadi dan iblis di perbatasan Midland. Mereka tidak akan tinggal diam. Apakah mereka melakukan sesuatu? Chu Hen bertanya dengan suara yang dalam. Tidak terlalu. Mereka tidak melakukan kontak langsung dengan kami, tapi kami semua merasakannya. Tahun-tahun ini, Radians Holy Rache diam-diam mengawasi kita. Termasuk kota Kun, di mana terdapat benteng Radians Holy Rache. Namun mereka tidak terang-terangan mengincar Gunung Kun Liu, sehingga kami hanya menutup mata. Setelah mendengarkan cerita Gong Yang Yu, ekspresi Chu Hen sedikit melembut. Tampaknya Radians Holy Rache juga memiliki kekhawatiran, itulah sebabnya mereka tidak menyerang Gunung Kun Liu secara terbuka. Tentu saja, meskipun mereka menargetkan Gunung Kun Liu, itu akan sia-sia. Lagi pula, target mereka hanya dia. Lebih tepatnya, itu adalah token langit Qi yang dimilikinya. Jadi, Radians Holy Rache sudah mengetahui bahwa saya telah kembali ke Provinsi Victory East. Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ada dendam antara kamu dan Radians Holy Rache? Gong Yang Yu masih bingung tentang hal ini. Chu Hen menggelengkan kepalanya sedikit. Saya akan menangani ini sendiri. Beri saya semua informasi yang telah Anda kumpulkan tentang Radians Holy Rache, pemimpin sekte Gong Yang Yu. Melihat ketenangan di mata Chu Hen, Gong Yang Yu hanya mengangguk. Saat ini, Gong Yang Yu juga sangat menyadari bahwa dia tidak lagi cukup kuat untuk mencampuri urusan Chu Hen. Kalau begitu aku akan bergegas dan mengasingkan diri. Saya akan mencoba menerobos ke alam Sein King sesegera mungkin. Kalau begitu, aku akan bisa membantu jika terjadi sesuatu. Baiklah. Malam telah berlalu, dan malam telah tiba. Sejauh mata memandang, kota kun ramai dengan kehidupan dan anggur. Meski terasa seperti pukulan, aku tetap ingin bertanya, level berapa yang sudah kamu capai? Gong Yang Yu bertanya dengan penuh harap. Chu Hen tersenyum tipis, lalu melontarkan beberapa kata. Alam Raja Suci yang hebat. Wow. Yang terjadi selanjutnya adalah ekspresi terkejut di wajah Gong Yang Yu, dan dia tidak bisa menahan nafas dingin. Malam. Kota kun dipenuhi dengan nyanyian dan tarian. Cahaya terangnya membuat kota ini tampak seperti kota yang tidak pernah tidur. Chu Hen berdiri di puncak menara kota. Matanya yang dalam tertuju pada sudut gang yang diselimuti kegelapan. Radians Holy Rache tidak pernah menyerah. Mungkin mereka menunggunya kembali ke sini. Token Langit Ki. Itu terhubung dengan sumber segala kejahatan di penjara darah terlarang Tuhan. Di saat yang sama, hal itu juga terkait dengan nasib Tuobasa. Senior Tuoba, tolong tunggu sebentar lagi. 1526. Kota kun masih yang paling menyenangkan. Aku bahkan tidak bisa tinggal di Sekte Seribu Dunia untuk satu hari lagi. Hahaha, untung aku dan kakakku tidak mengikutimu ke Sekte Seribu Dunia. Di sini ramai sekali, ada segalanya. Ini jauh lebih menyenangkan daripada kota langit tersembunyi kami. Saya tidak menyangka negara bagian timur Victorious yang kecil bisa membangun ibu kota yang makmur. Ini juga pertama kalinya saya melihat pusat kota dibangun di tengah gunung. Di menara utama kota kun. Zhao Qingyi dan Zhao Qingcai, serta Mo Qingli, yang membawa Kingsui kembali setelah bermain di luar sepanjang hari. Kiao Xiaowan dan Han Yikuan, yang kembali pada sore hari, juga berjalan bersama mereka. Selain orang-orang ini, ada tambahan baru. Di bahu Kingsui, ada seekor monyet kecil yang lucu. Monyet kecil itu seukuran kucing, tetapi bulunya berwarna emas. Ia memegang sebuah apel di tangan mungilnya. Dan apel itu lebih besar dari ukuran telapak tangannya. Atau, apakah kamu ingin lebih banyak manisan haudon? Kingsui menyerahkan sebatang manisan haudon kepada monyet kecil itu. Monyet itu memandang ke arah manisan haudon, lalu ke apel di tangannya, seolah ragu mana yang harus diambil terlebih dahulu. Jangan diberikan, tangannya hanya sebesar itu. Ia membutuhkan kedua kakinya untuk mengambil sebuah apel. Berikan setelah ia selesai makan. Zhao Qingyi tersenyum. Itu benar, Kingsui mengangguk, lalu berbalik ke samping dan berkata, aku akan meninggalkan manisan haudon untukmu terlebih dahulu. Kita akan membicarakannya setelah kamu selesai makan apel. Monyet kecil itu mencicip, seolah menanggapinya. Sangat patuh, sama seperti Dabai. Jika Bai, apa itu? Zhao Qingcai bertanya dengan bingung. Dabai adalah seekor beruang besar, hewan peliharaan yang kupelihara di kawasan S.B. Chuan. Tapi seringkali, Dabailah yang merawatku. Memikirkan beruang putih besar di kawasan S.B. Chuan, Kingsui tidak bisa tidak mengenangnya. Ketika dia besar nanti dan bisa keluar sendiri, dia pasti ingin kembali dan melihat teman yang telah menemaninya selama lebih dari 10 tahun. Sepertinya Kingsui kita sangat dicintai oleh binatang iblis. Zhao Qingyi mengusap kepalanya, seolah dia adalah kakak laki-lakinya. Jiji. Saat ini, mata monyet kecil di bahu Kingsui penuh dengan kegembiraan. Ia mengulurkan kaki kecilnya yang berbulu dan menunjuk ke depan. Itu Chuhan. Mata semua orang berbinar. Dia melihat Chuhan berdiri sendirian di menara gerbang kota yang tinggi dan megah. Mendengar keributan itu, Chuhan pun berbalik. Kamu kembali. Kiao Xiaowan berlari ke arahnya terlebih dahulu. Chuhan menganggupkan kepalanya, tapi dia menatap monyet kecil di bahu Kingsui dengan heran. Kamu di sini juga, anak kecil. Hah, apakah kakak Chuhan mengenal Ah Tao? Kingsui bertanya dengan mata terbuka lebar. Tao. Chuhan terkejut. Ya, saya menamainya sore ini. Bukankah monyet suka makan buah persik? Pihak lain mungkin tidak mengetahui bahwa meskipun monyet kecil ini terlihat tidak berbahaya dan lucu hingga membuat orang lain tidak mau melepaskannya. Pada kenyataannya, wujud aslinya sangat kejam hingga menghancurkan langit dan bumi. Selama pertempuran dengan istana Thunder Sein, monyet kecil itu menunjukkan sisi yang sangat menakutkan. Namun, ketika Chuhan dan yang lainnya meninggalkan wilayah timur, mereka meninggalkan monyet kecil di wilayah timur kemenangan. Mereka mengira ia telah kembali ke hutan. Mereka tidak menyangka masih ada di kota Kun. Jiji. Melihat Chuhan, monyet kecil itu tampak sangat bahagia. Ia melompat turun dari bahu Kingsui dan naik ke tubuh Chuhan. Ah Tao dan kakak Chuhan sepertinya sangat dekat. Kingsui berkata dengan heran. Tentu saja, monyet kecil ini adalah salah satu makhluk panggilan Chuhan, Han Hikuan menjelaskan. Di masa lalu, dia dan Kiao Xiaowan telah melihat wujud asli monyet kecil itu. Oleh karena itu, hal itu tidak mengherankan. Aku ingin tahu spesies apa orang ini. Apakah itu gorila, atau kera darah haokang. Dua binatang iblis tipe kera yang disebutkan Kiao Xiaowan berada di atas level yang mulia dan dapat tumbuh ke level sage. Monyet kecil itu jelas masih dalam tahap pertumbuhan. Ia memiliki kekuatan tempur seperti itu. Ketika mencapai kematangan, ia pasti tidak akan lebih lemah dari binatang sage manapun. Sepertinya tidak. Bulu gorila dan kera darah haokang tidak berwarna emas. Zhao Qingyi membantah. Ada sejenis binatang iblis tipe kera dengan bulu emas. Mo Qingli tiba-tiba berkata. Beberapa dari mereka tercengang. Bibir merahnya bergerak sedikit saat dia berkata dengan suara rendah. Iblis kera purba kecil. Mendengar empat kata ini, beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Sebaliknya, wajah Chuhan penuh kebingungan. Apakah iblis kera purba kecil itu? Ia adalah binatang iblis yang sangat kuno dari Raskra. Garis keturunannya dapat ditelusuri kembali ke puluhan ribu tahun yang lalu. Legenda mengatakan bahwa iblis kera kuno kecil sangat kejam dan memiliki tiga kepala dan enam lengan. Ia bahkan bisa bersaing dengan naga raksasa dan kilin legendaris untuk mendapatkan makanan. Han Yi Kuan menjelaskan. Tetapi tidak banyak informasi tentang iblis kera purba kecil di buku sejarah. Terlebih lagi, sudah lama sekali sejak tidak ada orang yang memastikan keberadaannya. Saya pikir kemungkinannya sangat kecil. Memang, Zhao Qingli juga mengangguk setuju dengan kata-kata Han Yi Kuan. Iblis kera purba kecil itu ganas dan agresif. Bahkan naga raksasa dan binatang dewa lainnya pun takut terhadapnya. Seharusnya tidak demikian. Ia bisa bersaing dengan naga raksasa. Iblis kera purba kecil dengan tiga kepala dan enam lengan pasti bisa disebut sebagai binatang purba yang hebat. Tapi monyet kecil di depan mereka ini tidak hanya mengemaskan, tapi juga memiliki sepasang mata bulat besar yang penuh keindahan. Ini benar-benar kebalikan dari karakteristiknya. Ketika ia berubah ke bentuk aslinya, ia tidak memiliki tiga kepala dan enam lengan yang legendaris. Sehubungan dengan spekulasi semacam ini, semua orang hanya menertawakannya. Tidak peduli apa, aku sangat senang bisa bertemu denganmu lagi, Chu Hen mengusap kepala bulat monyet kecil itu. Jiji. Monyet kecil itu mengusapkan kepalanya ke wajah Chu Hen dengan erat, lalu melompat beberapa kali sebelum kembali ke bahu King Sui. Sepertinya dia lebih menyukaimu. Chu Hen tertawa. Itu benar. Ah tau sangat manis. Semua orang tersenyum. Segera, semua orang kembali ke kediaman utama kota Kun. Beberapa dari mereka berjalan mengelilingi King Sui sementara Chu Hen dan Mo King Li mengikuti di belakang. Bagaimana perasaanmu? Chu Hen bertanya. Mo King Li tersenyum ringan. Tidak apa-apa. Setelah berinteraksi dengannya, ternyata tidak secanggung yang kubayangkan. Itu bagus. Dia sedikit istimewa. Saat ini, kata Mo King Li. Mengikuti arah tatapannya, Chu Hen melihat ke arah sosok polos dan mengemaskan yang sedang disayangi oleh beberapa orang. King Sui, dia memang sangat menyenangkan. Tidak hanya suka, dia memiliki aura yang membuat orang merasa dekat dengannya. Dia tidak hanya menarik perhatian orang biasa, dia juga menarik binatang buas. Chu Hen terkejut, tapi dia segera menyadari bahwa selain dia, Mo King Li tidak berkomunikasi dengan orang lain. Kali ini, dia berinisiatif membantu merawat King Sui. Mungkin ada alasan lain. Tapi dengan kepribadiannya, merawat seorang gadis kecil bukanlah sesuatu yang akan dia lakukan. Setelah berpikir sejenak, Chu Hen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meski dia sedikit bingung, kedatangan King Sui membawa kegembiraan bagi semua orang. Poin ini saja sudah cukup. Malam berikutnya. Di halaman tempat Chu Hen tinggal sendirian. Junior Chu Hen, ini semua informasi yang kamu butuhkan. Dan Zen meletakkan setumpuk kertas tebal di atas meja di depan Chu Hen, ekspresi serius di wajahnya. Chu Hen mengangguk, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Junior Chu Hen, kamu terlalu baik. Sayangnya, kultivasi saya tidak cukup baik. Saya tidak bisa banyak membantu Junior Chu Hen. Mata dan Zen agak kesepian. Tahun itu, keduanya berada di garis start yang sama. Sekarang, belum lagi dirinya sendiri. Bahkan Master Sekte Gong yang Yu hanya bisa melihat ke belakang Chu Hen. Senior San Zen, Anda tidak perlu terlalu rendah hati. Prestasi Gunung Kun Liu hari ini sangat berkaitan dengan manajemen Anda. Dan Zen tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Senior San Zen, kirim seseorang ke pavilion pedang surgawi dan keluarga Ye. Beritahu Mu Feng dan Ye Yao untuk kembali dalam tiga hari, kata Chu Hen. Oke, aku akan mengirim seseorang untuk melakukannya. Dan dengan itu, dan Zen meninggalkan setumpuk informasi di atas meja dan meninggalkan halaman. Segera setelah itu, Chu Hen mengambil surat di depannya dan dengan cermat membaca informasi di dalamnya. Sudut matanya tidak bisa membantu tetapi menyempit. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, sesosok tubuh yang anggun dan halus masuk dari luar halaman. Chu Hen mengangkat kepalanya dan menatap wajah cantik pihak lain. Bibir merah Bai Kianyu bergerak sedikit, mata cerah bunga persiknya sedikit bingung. Apa yang salah? Chu Hen tidak menjawab. Dia hanya menatapnya dengan bingung. Bai Kianyu merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan pihak lain. Dia tersipu dan menghindari tatapannya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah menurutmu, Chu Hen mengerutkan keningnya sambil bertanya dengan suara rendah, apakah menurutmu kita akan mampu mengalahkan pembangkit tenaga listrik kaisar semu jika kita bergabung? 1527 Katakan, apakah menurutmu kita akan mampu mengalahkan pembangkit tenaga listrik kaisar semu jika kita bergabung? Chu Hen menatap tajam ke mata jernih Bai Kianyu yang indah sambil bertanya dengan ragu. Hah! Bai Kianyu tercengang mendengar kata-kata Chu Hen. Matanya yang indah mengembara saat dia bergumam dengan suara rendah, dan di sini aku bertanya-tanya apa itu? Apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Chu Hen bertanya karena dia tidak mendengar apa yang dikatakan Bai Kianyu. Apakah kamu tidak terlalu sombong? Hua Wen, yang merupakan Raja Suci Agung Pangkat Surga, hampir membunuhmu, dan kamu masih berani melawan kaisar kuasi. Panggung kaisar Seorang Transcendent tiada taranya yang berada di atas panggung Great Saint King. Tokoh dikdaya tahap kaisar adalah sosok mengerikan yang berdiri di puncak piramida. Kaisar kuasi Meskipun ada, kuasi, di dalamnya, ada juga kata, kaisar, di dalamnya. Apapun yang berhubungan dengan kata, kuaso, pasti akan membuat dunia bergetar. Saya tidak bisa mengalahkannya. Chu Hen mengerutkan kening. Aku bisa, kata Bai Kianyu. Benar-benar, mata Chu Hen berbinar. Hanya saja kemungkinannya rendah, Bai Kianyu menjawab dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia bertanya, mengapa kamu tiba-tiba mengatakan ini? Klan Saint Purbakala tidak akan dengan berani mengirim kaisar kuasi untuk membunuhmu. Chu Hen menggelengkan kepalanya. Ini bukan klan suci Purbakala. Oh, Bai Kianyu sedikit terkejut. Apakah kamu tahu tentang klan Light Saint? Ya, saya kenal seorang senior yang telah membantu saya berkali-kali. Namun, dia menyinggung klan Light Saint. Jika saya tidak salah, dia harus dipenjara di sini. Chu Hen mengangkat tangannya dan memberikan gulungan informasi kepada Bai Kianyu. Ada beberapa informasi yang ditulis dengan sangat rincin. Di Provinsi Timur. Kota Manusia. Pasukan di Kota Mang tidak pernah ikut serta dalam konflik antar provinsi di wilayah timur. Mereka biasanya tidak menonjolkan diri. Namun, Kota Mang adalah markas terbesar klan Light Saint di wilayah timur. Penguasa Kota Mang, Namong Guang Tong, tampaknya adalah seseorang yang menjauhkan diri dari urusan duniawi di permukaan, tetapi identitas aslinya adalah wakil pemimpin klan dari klan Radian Saint. Orang ini sangat cerdik dan budidayanya tidak terduga. Menurut laporan intelijen, budidaya Namong Guang Tong mungkin berada di puncak alam Raja Suci Agung Pangkat Surga, dan dia setengah langkah ke alam Kaisar. Meski aku tidak yakin seratus persen apakah Namong Guang Tong telah berhasil menembus tahap kuasa Kaisar, dia sudah pasti berada di puncak tahap Grid Saint King tingkat surga. Bagaimanapun, ini adalah informasi mengenai ras suci. Agak sulit juga untuk mengumpulkannya di Gunung Kunliu. Untuk saat ini, Cu Hen mengklasifikasikannya sebagai Kaisar Semu. Mang Cheng, wakil pemimpin klan, mata Bai Kiyanyu berbinar. Cu Hen melanjutkan, seniorku itu memiliki identitas yang agak istimewa. Klan Suci Cahaya diam-diam telah mengincarnya. Dia masih harus dipenjara di Kota Mang. Kota Mang adalah benteng terbesar Klan Suci Cahaya di wilayah timur. Kekuatannya sangat kuat. Bagi sekte dan kekuatan lain di seluruh wilayah timur, Kota Mang sendiri adalah kota raksasa yang sangat menakutkan. Di mata mereka, Tuobasa hanyalah seekor semut. Oleh karena itu, Tuobasa tidak perlu dipenjara dan dikirim ke Klan Suci Cahaya. Terlebih lagi, hal itu tidak realistis. Bagaimanapun, wakil pemimpin klan sudah bersembunyi di Kota Mang. Dia tidak perlu naik ke level yang lebih tinggi. Klan Suci Cahaya sebenarnya meninggalkan Kaisar Kuasi di wilayah timur. Bai Kianyu juga sedikit terkejut saat dia membalik-balik informasi di tangannya. Kita harus tahu bahwa bahkan ahli terkuat di Istana Dewa Perang di Midland, salah satu dari sepuluh klan ilahi terkuat, hanya berada di puncak panggung Raja Suci Tingkat Bumi, Duan Chang. Tentu saja, status Duan Chang dan Namong Guang Tong dalam klan sangat berbeda. Status Duan Chang jauh lebih rendah daripada Hua Wen. Namun, Namong Guang Tong sudah menjadi wakil pemimpin klan. Itu juga yang menyebabkan Bai Kianyu terkejut. Sepertinya senior yang kamu sebutkan sangat dihargai oleh klan Suci Cahaya. Kata Bai Kianyu. Chu Hen mengangguk, dan ada sedikit ketidakberdayaan di antara alisnya. Kehidupan Tuo Basa sangat sulit. Dia dulunya adalah orang baik yang dihormati oleh tetangganya. Namun, karena token Kitian, seluruh keluarganya terbunuh. Dia juga telah menjadi iblis dan memulai jalan balas dendam yang berdarah. Namun, Tuo Basa tampak sangat kecil di depan klan Suci Cahaya. Kenapa sekarang, Anda bisa menunggu sampai Anda benar-benar percaya diri sebelum meminta dia dari klan Suci Cahaya? Bai Kianyu bertanya dengan lembut. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Nada suara Chu Hen tegas. Klan Suci Cahaya sudah mengetahui bahwa aku kembali. Mereka pasti akan mengambil tindakan selanjutnya. Daripada menunggu mereka mendatangi kita dengan rasa takut, lebih baik kita mengambil inisiatif dan membuat mereka lengah. Inilah yang dipikirkan Chu Hen. Klan Suci Cahaya jelas tidak baik hati. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyelamatkan Tuo Basa sebelum Kota Mang mengambil tindakan apapun. Begitu dia berurusan dengan Kota Mang, sisanya akan sangat mudah untuk ditangani. Chu Hen tidak takut klan Suci Cahaya akan datang mengetuk pintunya. Bagaimanapun, yang mereka inginkan adalah token Kitian. Benda yang sangat jahat yang terhubung dengan penjara darah terlarang, akar segala kejahatan. Benda jahat yang akan merusak reputasi klan Suci Cahaya. Selama bertahun-tahun, klan Suci Cahaya tidak menonjolkan diri. Mereka telah mencari Tuo Basa dengan hati-hati karena tidak ingin masalah ini menyebar. Selama dia menyelamatkan Tuo Basa, klan Suci Cahaya hanya bisa menelan amarah mereka. Bahkan jika klan Suci Cahaya mengabaikan kecaman dari dunia luar dan bersikeras membalas dendam pada Chu Hen, mereka bisa saja mengungkapkan rahasia token Kitian kepada publik. Tidak peduli apa hasilnya, klan Suci Cahaya tidak akan mampu menghadapinya. Tentu saja, menyelamatkan Tuo Basa adalah prioritas utama. Jika tidak, klan Suci Cahaya akan memiliki daya tawar mutlak untuk mencegah Chu Hen bertindak gegabuh. Dengan kata lain, jika kami tidak segera menyelamatkan seniormu, nyawanya mungkin dalam bahaya. Baikianyu menganalisa alasan di baliknya. Itu benar, Chu Hen membenarkannya karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan klan Suci Cahaya selanjutnya. Prioritasnya adalah menyelamatkan pihak lain. Jadi saya ingin tahu, jika kita berdua bekerja sama, seberapa yakin kita bisa mengalahkan Namong Gwang Tong. Uh, Baikianyu mengangkat alisnya sedikit. Dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Sebenarnya, saya punya ide yang lebih baik. Oh, Chu Hen tercengang. Ide apa yang kamu punya? Baikianyu tersenyum cerah dan meletakkan kembali surat tebal itu di atas meja. Coba tebak. Sudut bibirnya sedikit melengkung, dan tatapan nakal muncul di matanya. Tampaknya masalah serius yang menurut Chu Hen tidak sulit sama sekali. Meskipun Chu Hen tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain, dia terpikat oleh senyum tipis Baikianyu. Matahari sore mewarnai cakrawala. Cahaya merah matahari terbenam membuat Baikianyu terlihat semakin cantik. Chu Hen tanpa sadar mengulurkan tangan dan dengan lembut menangkup pipinya. Baikianyu jelas terpana dengan tindakan Chu Hen yang tiba-tiba. Matanya yang indah seperti air, dan suaranya seperti kupu-kupu. Apa? Apa yang kamu coba lakukan? Sudut mulut Chu Hen melengkung. Aku sudah menahan diri selama ini. Sangat berbahaya bagimu berdiri di depanku seperti ini. Berbahaya. Menurutku tidak sama sekali. Mata besar Baikianyu yang indah penuh dengan kenakalan. Jarak antara keduanya perlahan-lahan semakin dekat. Ujung hidung mereka hampir saling bersentuhan. Mereka bahkan bisa merasakan nafas satu sama lain. Huff. Chu Hen terkekeh. Kamu yang meminta. Bibir Chu Hen dengan lembut mendekat ke bibir ceri halus Baikianyu. Namun, pada saat itu, mata Baikianyu tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan suci. Saat berikutnya, ruang di sekelilingnya berubah menjadi mimpi. Lalu, dia tiba-tiba menghilang di depan Chu Hen. Yang terjadi selanjutnya adalah tawa Baikianyu yang bagaikan lonceng keperakan. Apakah ini, bahaya, yang kamu sebutkan? Ha ha ha. Chu Hen terdiam. Dia berbalik ke samping untuk melihat Baikianyu yang muncul di belakangnya. Dia marah sekaligus geli. Apakah aku jatuh ke dalam perangkapmu? Melihat ekspresi tak berdaya Chu Hen, Baikianyu menutup mulutnya dan terkekeh. Kemudian, dengan sedikit provokasi, dia berkata, Tunggu sampai kamu bisa mengalahkanku sebelum berpikir untuk melakukan hal buruk. Chu Hen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tiga hari kemudian, Mu Feng dan Ye Yao kembali dari pavilion pedang surgawi dan kota hujan api. Mereka kembali ke kota Kun seperti yang dijanjikan. Di malam hari, kota Kun masih secerah siang hari. Jalanan dari segala ukuran dipenuhi orang yang datang dan pergi. Namun, ada pegadaian di sudut gang yang tidak mencolok di ujung jalan yang dipenuhinya nyian dan tarian. Dekorasi pegadaian sangat sederhana. Warnanya agak dingin. Plakat di pintu bertuliskan, Pegadaian nomor delapan. Pegadaian nomor delapan. Itu adalah nama yang sangat istimewa. Entah itu, nomor delapan, atau pegadaian, sebenarnya itu sangat umum. Namun, begitu digabungkan, ada makna yang tak terlukiskan. Pegadaian nomor delapan. Setiap orang yang tinggal di dekatnya mengetahui bahwa pintu pegadaian ini tutup pada siang hari. Itu hanya akan buka pada malam hari. Namun, saat pintunya terbuka, tidak ada seorang pun yang menggadaikan apapun di dalamnya. Bahkan jika seseorang masuk, mereka akan segera kehabisan. Namun, pada hari ini, sekelompok, tamu tak diundang, masuk ke pegadaian yang sangat sepi ini. Maaf, pegadaian kami tidak melakukan bisnis. Silakan pergi. Seorang pria berusia kurang dari 30 tahun mengulurkan tangannya dan menghalangi jalan orang banyak. Suaranya yang dingin dan acu tak acu tidak bercampur dengan kesopanan apapun. Kata-katanya bukanlah sebuah diskusi, tapi sebuah perintah. He he, kalau pegadaian tidak berbisnis, lalu apa gunanya dibuka? Pemuda yang masuk tertawa ringan. Apakah kami berbisnis atau tidak? Tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak ingin terluka, segera pergi. Nada bicara pria itu masih dingin. He he, sakit. Kenapa kamu tidak mencobanya? Mencari kematian. Bang. Bang. Sebuah ledakan besar terdengar. Meja dan kursi di pegadaian langsung hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan sosok malang itu, dinding pegadaian pun langsung dipenuhi retakan mirip sarang laba-laba. Anda. Pria itu memegangi dadanya dengan satu tangan, darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya penuh kejutan. Ekspresi orang lain di pegadaian juga berubah. Kamu, siapa kamu? Orang yang kamu cari. Apa, Anda? Benar. Aku, Chuhen. 1528. Benar, aku, Chuhen. Di pegadaian ke-8, seluruh bangunan berguncang hebat. Serpihan batu dengan berbagai ukuran jatuh ke tanah dari celah-celah dinding. Dalam sekejap, semua orang di pegadaian memasang ekspresi muram di wajah mereka. Mata mereka dipenuhi keganasan. Apa yang kamu maksud dengan Chuhen? Chuhen, aku tidak kenal dia, pria yang memimpin itu mengomel. Huff. Sudut mulut Chuhen melengkung. Suruh manajermu keluar dan berbicara denganku. Heh, kamu tidak memiliki kualifikasi. Bang. Sebelum pria itu menyelesaikan kalimatnya, dia sekali lagi terbanting ke dinding di belakangnya. Puing-puing beterbangan kemana-mana dan tembok itu runtuh dengan cepat. Kemudian, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencengkram leher pria itu dan perlahan mengangkatnya. Kamu, pria itu melayang di udara seperti kepiting yang sedang dipancing, mengayunkan anggota tubuhnya. Ketika yang lain melihat ini, mata mereka mengeras dan mereka ingin menyerang Chuhen dan yang lainnya. Biarkan dia pergi. Beraninya kamu datang ke sini dan berperilaku kejam. Kamu mendekati kematian. Saat ini, suara yang kuat dan berat datang dari lantai dua pegadaian. Berhenti. Berdengung. Pada saat berikutnya, aura yang tak terlihat dan kuat menyapu dan bergegas menuju Chuhen dan yang lainnya seperti gelombang pasang. Alis tampan Chuhen berkedut sedikit dan gelombang energi yang kuat keluar dari tubuhnya. Boom, dengan suara keras, retakan yang sangat dalam muncul di tengah-tengah pegadaian. Semua orang di pegadaian terguncang dan mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, langkah kaki yang mantap terdengar dari tangga lantai dua. Kamu akhirnya mau keluar. Kata Chuhen sambil tersenyum ringan. Sambil berpikir, pria sombong yang melayang di udara itu langsung terlempar keluar. Baru setelah menghancurkan beberapa fas bunga dan hiasan berharga dia berhenti. Langkah kaki itu semakin dekat. Di bawah pengawasan semua orang, sesosok tua kurus dan tinggi berpakaian preman muncul di sudut tangga. Tuan Tuacu, mengapa kamu di sini? Setelah melihat orang ini, Kiao Xiaowan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Han Yikuan juga terkejut. Tua, Pak Tuacu, Anda. Anda berasal dari klan Suci Cahaya. Jelas sekali, Kiao Xiaowan dan Han Yikuan mengenal orang di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya Chuhen bertemu dengannya. Pihak lain bertubuh tinggi dan kurus. Matanya tenang seperti air di sumur. Kalian berdua kenal dia, Mo Feng bertanya. Ya, Kiao Xiaowan mengangguk. Dia teman baik si Fuku. Mereka berdua sering bermain catur bersama. Tuan Chu adalah penguasa kota Medical Sagesity. Dia telah membantu banyak orang sepanjang hidupnya. Mengapa dia terlibat dengan Light Secret Rache? Han Yikuan juga bingung. Karena dia adalah antek dari ras suci cahaya, akankah si Fumu? Mo Feng bertanya dengan hati-hati. Kiao Xiaowan dan Han Yikuan saling berpandangan, merasa berkonflik. Kota Sage Medis. Itu sangat terkenal di East Victory State. Keterampilan medis Tuan Kota Chu King He sangat luar biasa. Menurut dunia, selama Anda masih bernapas, Tuan Tua Chu King He bisa menyelamatkan Anda. Tidak hanya itu. Chu King He berhubungan baik dengan Master Sekte Kiaoyong dari Sekte Seribu Dunia dan Sing Yi dari Istana Ji Hua. Jika Kota Sage Medis juga merupakan cabang dari kubur Ras Suci Cahaya di negara bagian Kemenangan Timur, orang-orang pasti akan mencurigai Sekte Seribu Dunia dan Istana Ji Hua. Namun, menurut pendapat Chu Han, Master Sekte Kiaoyong dan Master Aola Sing Yi tidak ada hubungannya dengan Ras Suci Cahaya. Bagaimanapun juga, Ras Suci Cahaya itu sombong. Itu sudah cukup untuk mendirikan Medical Sagesity di East Victory State yang kecil. Saya sedikit terkejut Anda datang langsung kepada saya. Chu King He berdiri di tengah tangga dan menatap Chu Han di depannya. Aku juga terkejut bahwa kamu adalah seseorang yang temanku kenal. Aku hanya melayani tuanku sendiri. Saya telah bersembunyi selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya Anda masih menemukan saya. Nada suara Chu King He sangat tenang. Seolah-olah dia sudah terbiasa melihat badai dan ombak. Dia memandang Chu Han, mengangguk sedikit, dan berkata, Saat itu, ketika saya mengirim Yin Kuan dan King Siong untuk mengusir Anda keluar dari wilayah timur, dan tidak satupun dari mereka kembali untuk melapor, saya seharusnya sudah menebaknya. Hari ini akan tiba. He he, sudut mulut Chu Han bergerak-gerak. Ini benar-benar menakutkan. Jumlah ahli yang disembunyikan di kota Suci Medis yang tampaknya biasa bahkan lebih besar daripada jumlah gabungan tiga kekuatan besar di negara bagian Victoria East. Sekte Seribu Dunia, Istana Jiuhua, dan Gunung Kunliu. Mereka dikenal sebagai tiga kekuatan besar di negara bagian ini, namun empat tahun lalu, kekuatan gabungan mereka tidak dapat menandingi kota Sage Medis. Untuk menemukan keberadaan token Kitian, dalam klan Light Sein telah memperpanjang pencariannya sejak lama. Aku meremehkanmu. Mata tua Chu King He melonjak tajam. Ini kesalahanku. Saat Chu Han meninggalkan wilayah timur. Dia mengirim dua bawahannya yang paling cakep untuk memburu Chu Han, yang hanya berada di alam mendalam surga tingkat ketujuh. Ada juga banyak penjaga klan Light Sein yang mengikutinya. Secara logika, Chu Han seharusnya sudah mati. Bahkan sepuluh Chu Han tidak akan bisa melarikan diri. Namun pada akhirnya, mereka mengejarnya sampai ke kota Pulau Paus hingga makam dewa dan iblis di perbatasan Midland. Mereka tidak menangkap Chu Han, dan orang-orang yang mereka kirim semuanya terbunuh. Faktanya, kebetulan Chu Han bertemu Baikianyu di makam dewa dan setan. Jika Baikianyu tidak menjaga King Siong dan orang lain yang mengejarnya, Chu Han tidak akan bisa mengikutinya. Kamu ingin menebus kesalahanmu sekarang? Chu Han tersenyum penuh minat. Namun, Chu King He hanya tersenyum tipis. Aku hanya seorang Sein King belaka. Bagaimana aku bisa menjadi tandingan Sein King agung sepertimu? Saya telah mendengar sedikit tentang apa yang telah anda lakukan di Midland. Klan Light Sein adalah klan Light Sein. Apa yang terjadi di Midland belum mencapai wilayah timur, tapi klan Light Sein telah menerima beritanya. Karena Tuan Kota Chu tidak mau melawanku, maka kamu akan membawaku ke suatu tempat. Kata Chu Han dengan tenang. Oh, Chu King He mengangkat mata lamanya dan menatap Chu Han dengan penuh arti. Jangan bilang kamu ingin pergi ke Kota Mang di prefektur dalam wilayah timur. Ya, saya membutuhkan Tuan Kota Chu untuk memimpin secara pribadi. Hahaha, Chu King He tertawa dengan sedikit ejekan dalam tawanya. Orang yang kamu tangkap dikurung di Kota Mang, kan? Chu Han bertanya dengan dingin. Hehehe, karena kamu ingin pergi ke Kota Mang, tidak ada salahnya aku memberitahumu. Iblis itu memang dikurung di penjara Skywell Kota Mang. Namun, karena kamu dapat menemukan jalan ke sini, wajar saja jika kamu sudah menyelidiki Kota Mang. Itu adalah cabang klan Light Sein terbesar di wilayah timur. Jika kamu berani pergi ke sana, aku harus mengagumi keberanianmu. Ada cibiran di wajah Chu King He. Di antara orang-orang di belakang Chu Han, selain Baikian Yu yang tampak acuh tak acuh, semua orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Bisa dibayangkan bahwa markas klan Sein terbesar di prefektur dalam wilayah timur pasti dipenuhi oleh pembangkit tenaga listrik. Para tokoh dikdaya di Kota Mang jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Kota Suci Medis. Namun, dalam menghadapi penghinaan Chu King He, Chu Han hanya tersenyum. Saat itu, Tuan Kota Chu, kamu pasti dihukum berat karena gagal menangkapku, kan? Sekarang setelah Anda membawa saya ke Kota Mang, ini adalah kesempatan bagus bagi Anda untuk memperbaiki kesalahan Anda. Wajah Chu King He langsung menjadi gelap saat mendengar itu. Tatapannya tak tergoyahkan menatap wajah tenang dan tampan Chu Han. Kamu benar-benar berani mati. Chu Han mengangkat alisnya sedikit dan sedikit mengangkat tangan kanannya. Tolong pimpin, Tuan Kota Chu. Anda. Pada akhirnya, Chu King He tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Dia mengepalkan tinjunya rat-rat karena dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat menembus pemuda di depannya sama sekali. Kemampuan apa yang dia miliki? Beraninya dia masuk tanpa izin ke Kota Mang untuk menuntut orang. Huff, karena kamu mencari kematianmu sendiri, kenapa aku tidak memenuhi keinginanmu? Angin bertiup kencang sepanjang malam. Arus dingin tiba-tiba melanda. Langit baru saja berubah cerah ketika angin berhenti bertiup. Di prefektur dalam wilayah timur. Sebagai prefektur besar di tengah wilayah timur, terdapat banyak kekuatan dan klan. Tuan Kota. Meskipun biasanya tidak menonjolkan diri, tidak ada yang berani menyerbu tempat ini sejak didirikan. Mereka yang tahu tentu akan mengerti. Mereka yang tidak mengetahui kedalaman tempat ini juga akan takut akan penghormatan kekuatan lain. Kota Mang belum pernah dibuka untuk dunia luar. Tidak ada warga lain di kota itu. Namun jika seseorang melangkah ke dalamnya, mereka semua akan terkesima dengan kemegahan bangunan dan kemegahan istananya. Saat ini, Chu Hen, Bai Qianyu, Mo Qingli, Mu Feng, Long Suansuang, Ye Yao, Kiao Xiaowan, dan Han Yikuan sedang menaiki tangga lebar. Zhao Qingyi dan saudara perempuannya tidak ikut bersama mereka. Chu Hen telah memerintahkan mereka untuk tinggal di kota Kun untuk menjaga King Sui. Adapun Hao Xi, dia masih berada di negara seratus kerajaan, jadi dia tidak bisa ikut bersama mereka. Di antara delapan orang, hanya Chu Hen, Bai Qianyu, dan Mo Qingli yang merupakan Raja Suci Agung, sedangkan lima lainnya adalah Raja Suci. Selain itu, jumlah pembangkit tenaga listrik Great Saint King Stage di kota cahaya pasti tidak akan kalah dengan jumlah di Istana Dewa Perang. Apalagi ada Namong Guang Tong yang sudah menjadi Kaisar Semu. 1529. Kota Manusia. Istana itu mewah dan megah. Struktur bangunan di dalam dan di luarnya sangat aneh. Dari luar ke dalam berangsur-angsur bertambah dalam bentuk tangga. Dari jauh, itu tampak seperti benteng pusat yang ditopang oleh bintang-bintang. Saat ini, di platform Zen di Alun-Alun Pusat Kota Mang. Sosok parubaya yang tampak seperti seorang raja sedang duduk di kursi lebar. Dia berpakaian mewah, memiliki mulut persegi, hidung bengkok, dan sepasang mata segitiga yang memancarkan cahaya tajam. Di permukaan, orang ini adalah gubernur Kota Mang, namun kenyataannya, dia adalah wakil pemimpin klan dari suku Light Sein. Dia adalah seorang penguasa dengan kekuasaan tertinggi. Pada saat ini, di bawah senyuman lucu Namong Guang Tong, beberapa sosok muda secara bertahap berjalan dari Sky Stairway Avenue ke Alun-Alun. Mata banyak orang di belakang Namong Guang Tong menggigil saat melihat pendatang baru itu. Mata mereka dipenuhi cahaya dingin. Saya Chu Hen. Salam, gubernur kota Namong. Dia tidak sombong atau rendah hati. Chu Hen berjalan ke Namong Guang Tong di tengah platform Sen dengan tenang. Dia sedikit menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan tenang. Tatapan Namong Guang Tong menyapu Chu Hen dan beberapa orang di belakangnya. Aku sudah lama mendengar namamu. Senang bertemu denganmu. Gubernur kota Namong, Anda terlalu baik. Saya datang tanpa diundang tanpa membuat janji. Mohon maafkan saya jika saya mengganggu Anda. Tidak, Namong Guang Tong duduk sedikit dan mencondongkan tubuh bagian atas ke depan. Senang sekali kamu datang. Sesuai keinginanku, sudah lama sekali aku tidak bersenang-senang. Oh, Chu Hen mengangkat alisnya dan tersenyum penuh minat. Mungkinkah Anda mencari saya, gubernur kota Namong? Hahaha, Namong Guang Tong tertawa. Kemudian, matanya menjadi dingin saat dia berkata, mengapa kamu mencari saya? Haha, gubernur kota Namong, karena semua orang sudah mengetahui hal ini, aku akan langsung ke pokok permasalahan. Alasanku datang ke sini kali ini adalah karena Tua Basa, yang dipenjara-dipenjara Skywell kota Amang. Begitu Chu Hen mengatakan itu, penduduk kota Amang membeku. Keterus terangan pihak lain agak tidak terduga. Namong Guang Tong sedikit memiringkan tubuhnya dan mengepalkan jari-jarinya yang mengetuk tepi kursi lebar. Dia menatap wajah tenang Chu Hen, tidak mampu memahami pikirannya. Apa katamu? Saya tidak begitu mengerti, kata Namong Guang Tong. Heh, senyuman menghina muncul di sudut mulut Chu Hen. Orang berstatus tinggi sepertimu juga suka berpura-pura. Tuan kota Namong, tidak, aku harus memanggilmu pemimpin klan Namong. Pemimpin klan. Wajah Namong Guang Tong tenggelam saat mendengar dua kata ini. Dia menatap dingin ke arah Chu King He, penguasa kota Medical Saint City. Tatapannya kembali ke Chu Hen. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jika tidak ada hal lain, maafkan aku karena tidak menemanimu. Dengan itu, Namong Guang Tong mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya untuk mengantar para tamu pergi. Sepertinya klan Light Saint jauh lebih pengecut dari yang kukira. Anda sudah lama mencari benda itu. Sekarang saya sudah mengirimkannya secara pribadi kepada Anda. Anda tidak berani menerimanya. Nada bicara Chu Hen agak sinis. Mata Namong Guang Tong menjadi dingin. Dia menatap mata Chu Hen yang dalam dan jernih dan berkata, apa yang kamu inginkan? Serahkan senior Tuoba, jawab Chu Hen. Bagaimana jika aku tidak setuju? Balas Namong Guang Tong. Kamu akan setuju, kecuali kamu ingin semua hal yang telah kamu lakukan selama ini terungkap. Hahaha, Namong Guang Tong tertawa nakal. Tawanya penuh dengan penghinaan dan sarkasme. Saya harus mengakui bahwa saya sangat terkejut dengan inisiatif Anda. Anda telah mengganggu semua rencana penerapan kami. Saya mengagumi keberanian Anda. Tetapi Anda lupa satu hal. Ini kota Mang, wilayahku. Begitu dia selesai berbicara, sosok dengan aura kuat tiba-tiba muncul di sekitar platform meditasi. Pada saat yang sama, tubuh Namong Guang Tong memancarkan aura agung seperti gunung. Aku tidak bisa menyerahkan orang yang kamu inginkan. Dan tidak ada di antara kalian orang sombong yang bisa pergi hari ini. Begitu dia selesai berbicara, aura kuat yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan langsung menuju ke Chu Hen. Huff, tidak jauh dari situ, penguasa kota Medis Sein, Chu King He, juga memiliki senyuman sinis di wajahnya. Chu Hen dan orang-orangnya sangat sombong datang ke sini secara terbuka untuk menanyakan orang yang mereka inginkan. Merasakan kekuatan domain yang kuat menekan mereka dengan cepat, Mu Feng, Long Suan Suang, dan orang lain di belakang Chu Hen semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Kibatin di tubuh mereka beredar dengan cepat saat mereka bersiap untuk menghunus pedang. Namun, pada saat ini, serangkaian bayangan muncul di udara. Bas, gelombang udara yang besar dan besar menyebar ke segala arah. Detik berikutnya, sosok cantik yang mampu menggulingkan negara dan kota muncul di depan Chu Hen. Serangkaian cahaya keemasan yang mencolok menyebar seperti jaring cahaya di kedua sisi. Aura kuat yang datang dari Namong Guang Tong langsung diblokir dan dihancurkan. Kamu adalah, segera setelah itu, Namong Guang Tong berdiri dan menatap kaget pada wanita muda yang menghalangi di depan Chu Hen. Ekspresi para ahli dari kota Mang di belakangnya juga berubah. Nona Bai, dia. Apa yang telah terjadi? Mu Feng, Long Suan Suang, dan yang lainnya yang berdiri di belakang Chu Hen saling bertukar pandang, tertegun. Di mata terkejut Namong Guang Tong, sepasang mata emas murni terpantul dengan jelas. Kamu, siapa kamu? Keluarga ku tinggal di kota Baidi di dunia awan, bibir merah Bai Kiyanyu terbuka sedikit saat dia berkata dengan tenang. Kuang Dang. Saat dia mengatakan itu, wajah Namong Guang Tong menjadi pucat. Kota Baidi di dunia awan. Kamu, kamu. Benar, nama keluarga ku Bai. Jawab Bai Kiyanyu. Ekspresi wajah Namong Guang Tong berubah lagi dan lagi. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, matanya dipenuhi dengan ekspresi serius. Kota Baidi. Tempat macam apa itu? Mu Feng bertanya dengan suara rendah, bingung. Kiao Xiao Wan dan Han Yi Kuan juga tidak mengerti. Sepertinya itu hanya gertakan. Namong Guang Tong jelas tercengang. Dia berhenti sejenak, rasa dingin di matanya perlahan menghilang. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Saya tidak tahu bahwa Nona Bai akan datang. Saya memiliki mata tetapi tidak dapat mengenali Anda. Mohon maafkan kami. Situasi seperti ini. Mu Feng, Kiao Xiao Wan, dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar. Itu tidak benar. Itu adalah Ras Light Sein. Bukankah sikap Namong Guang Tong berubah terlalu cepat? Long Suan Suang dan Ye Yao bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Melihat Bai Kian Yu, yang berdiri di depan Chu Hen, mata Mo King Li dipenuhi dengan kerumitan yang tak terlukiskan. Tuan Kota Namong bersikap terlalu serius. Bisakah Anda memberi saya wajah dan menyerahkan orang yang Anda kurung karena kesalahpahaman terhadap kami? Bai Kian Yu berkata dengan tenang. Ini, alis Namong Guang Tong berkerut seolah dia ragu-ragu. Dia pertama-tama melirik Chu Hen dengan dingin, lalu dengan hati-hati menatap mata emas Bai Kian Yu yang memancarkan aura keilahian seorang kaisar. Dia masih ragu-ragu di dalam hatinya. Berengsek. Namong Guang Tong mengutuk dalam hatinya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Sungguh sulit dipercaya. Di belakang Chu Hen adalah Bai Kian Yu dari Gadliay Sein Race. Meskipun Light Sein Race relatif kuat, mereka tidak mampu menyinggung Gadliay Sein Race. Namong Guang Tong telah mengetahui dari Mitlan bahwa Chu Hen juga memiliki tubuh suci murid iblis, yang merupakan salah satu dari sepuluh benda suci paling kuat di dunia. Tapi bagaimanapun juga, keluarga murid iblis telah menderita bencana besar, dan Chu Hen tidak perlu takut. Namun ras orang suci mata suci berbeda. Mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan Light Sein Race. Setelah ragu-ragu beberapa saat, permusuhan di antara alis Namong Guang Tong sedikit meredah. Saya pikir itu hanya kesalahpahaman. Menurutku itu juga salahpaham. Bai Kian Yu tersenyum. Karena ini kesalahpahaman, mari kita selesaikan. Saya percaya bahwa Light Sein Race bukan hal yang tidak masuk akal. Tuan Kota Namong, tolong kirim seseorang untuk membawa senior Tuoba ke sini. Namong Guang Tong bahkan tidak punya kesempatan untuk berdebat dengan pihak lain. Dia langsung merasa telah jatuh ke dalam perangkap Chu Hen. Begitu Chu Hen muncul, dia langsung ke pokok permasalahan. Dia tidak bertele-tele dan langsung menyebut Tuoba Sa. Jika Namong Guang Tong mengabaikannya dan berpura-pura bingung, dia masih bisa menyangkalnya. Namun di bawah provokasi, Chu Hen, Namong Guang Tong mengakui bahwa Tuoba Sa ada di sini, jadi dia tidak bisa berpura-pura lagi. Kini, Kota Mang hanya punya dua pilihan. Salah satunya adalah berkompromi dan menghadap Bai Kianyu. Di sisi lain, dia akan berusaha sekuat tenaga dan berjuang sampai mati untuk mempertahankan semua orang di sini. Namun gagasan kedua menghilang di benak Namong Guang Tong. Jika dia tidak bisa menahan satu pun dari Chu Hen di sini, atau jika Bai Kianyu sudah memberitahu ras suci mata suci. Ras suci cahaya akan berada dalam masalah besar. Hei hei, karena Nonabai sudah mengatakannya, bagaimana kita bisa menolak? Seseorang, bawa iblis itu ke sini. 1530 Karena Nonabai telah berbicara, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak. Teman-teman, bawa iblis itu kemari. Ya, beberapa penjaga kota Mang segera menuruti perintah tersebut. Bai Kianyu tersenyum. Terima kasih, Tuan Kota Namong. Aku berhutang budi pada klan Lightsein. Aku secara pribadi akan mengirim seseorang ke klan Lightsein untuk berterima kasih kepada pemimpin klanmu dalam beberapa hari. Sudut mata Namong Guang Tong bergerak-gerak. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Nonabai telah mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Tidak ada yang namanya bantuan. Saya harap Nonabai dan teman muda kita, Chu Hen, dapat memaafkan kita. Chu Hen tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Saya memahami niat Tuan Kota Namong. Seperti yang saya katakan, itu semua hanyalah kesalahpahaman. Ya kau benar. Namong Guang Tong mengertakkan gigi karena kebencian. Jika dia tidak takut dengan kekuatan di belakang Bai Kiyanyu, dia pasti sudah menyerang dan membunuh Chu Hen dengan satu serangan telapak tangan. Licik. Namong Guang Tong menatap dingin ke arah Chu King He dan yang lainnya. Ekspresi Chu King He sangat jelek. Siapa sangka Bai Kiyanyu berada di belakang Chu Hen? Klan Lightsein belum mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebaliknya, dia kehilangan Tuo Basah sebagai alat tawar-menawar. Terlebih lagi, setelah campur tangan Bai Kiyanyu, hampir mustahil bagi klan Lightsein untuk mendapatkan token Kitian lagi. Cahaya kemasan di mata Bai Kiyanyu memudar saat dia melihat ke arah Namong Guang Tong yang kalah. Dia berbalik dan mengedipkan mata pada Chu Hen. Mata Chu Hen dipenuhi kehangatan. Pada saat yang sama, Mu Feng, Kiao Xiao Wan, dan yang lainnya juga berkumpul dan berbisik. Itu dia. Ya, mata Bai Kiyanyu bersinar dan senyumnya bagaikan bunga. Seharusnya kamu mengatakannya lebih awal. Kami sangat gugup ketika kami datang. Mereka memandang Chu Hen dengan aneh. Mereka semua sudah bersiap untuk pertarungan besar, tapi siapa yang mengira kalau Namong Guang Tong akan sangat ketakutan saat Bai Kiyanyu melangkah maju. Perubahannya pun tidak hanya sedikit. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Faktanya, bahkan Chu Hen tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Kamu berhutang satu lagi padaku. Bai Kiyanyu menunjuk ke arah Chu Hen dengan jari seputih batu giok dan berkata dengan sedikit nakal. Chu Hen tertawa tanpa sadar. Dia merasa sedikit khawatir. Jika terus seperti ini, kapan dia bisa membayar hutang yang dia miliki pada Bai Kiyanyu? Saudaraku, nikahi dia. Mu Feng menyodok lengan Chu Hen dengan sikunya dan berkata dengan pandangan licik, tidak ada wanita sesempurna ini di dunia. Nenek moyangmu harus diberkati. Jika aku, Mu Feng kecil, memiliki kehidupan yang begitu baik, aku akan menggali milikku kuburan nenek moyang dan kuburkan lagi. Chu Hen memutar matanya ke arahnya dengan kesal. Seriuslah, kita belum meninggalkan kota Mang. Saya tidak bercanda, kata Mu Feng. Meski Mu Feng mengatakannya dengan sangat lembut, Bai Kiyanyu mendengarnya dengan jelas. Matanya yang indah menoleh dan menatap Chu Hen yang ada di sampingnya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman tipis. Gerincing gemerincing. Pada saat ini, suara rantai berat yang diseret ke tanah terdengar dari sisi lain alun-alun. Semua orang segera membuang ekspresi lucu mereka dan menoleh. Di bawah pimpinan dua penjaga kota Mang, sesosok tubuh acakacakan penuh koreng, rambut acakacakan, tangan dan kaki dirantai terlatih-tatih ke arah mereka. Senior Tuoba. Chu Hen kaget dan segera bergegas maju. Mendengar suara familiar ini, pihak lain menatap kosong. Di bawah rambut yang berantakan dan kotor ada wajah pucat dan tak bernyawa. Senior Tuoba, ini aku. Aku Chu Hen. Mendengar dua kata, Chu Hen, secercah cahaya melintas di mata suram Tuoba Sa. Bibirnya sedikit bergetar. Ya, itu kamu. Suaranya yang lemah dan pelan bahkan lebih lembut dari dengungan nyamuk. Melihat Tuoba Sa, yang hampir seluruhnya tinggal kulit dan tulang, tanpa selai daging pun di tubuhnya, Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dengan erat. Kemudian, sambil berpikir, kekuatan lembut mengalir ke tubuh Tuoba Sa melalui bahunya. Ding. Dengan dua suara yang tajam, rantai besi di kaki pembunuh Taba itu putus dan meledak menjadi beberapa bagian. Ekspresi masyarakat Kota Mang sedikit berubah. Namun Guang Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka jelas bisa merasakan hawa dingin yang datang dari tubuh Chu Hen. Melihat ini, Long Suan Suang, Mu Feng, dan yang lainnya segera maju membantu Tuoba Sa. Mereka juga sedikit menghibur emosi Chu Hen. Chu Hen, karena kita sudah menemukan senior Tuoba, ayo kembali. Mu Feng berkata dengan suara rendah. Meskipun mereka tidak tahan melihat Tuoba Sa disiksa hingga dia tidak terlihat seperti manusia atau hantu, klan suci cahaya telah mengambil langkah mundur hari ini. Berhentilah saat Anda berada di depan. Tidak perlu melepaskan kepura-pura keramahan. Chu Hen menghela nafas dalam-dalam. Lalu, dia menoleh ke Namong Guang Tong. Terima kasih, Tuan Kota Namong, karena telah menjaga senior Tuoba selama ini. Saya akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Maafkan aku karena tidak mengantarmu pergi. Pada saat yang sama, Namong Guang Tong juga diliputi amarah. Jika bukan karena baikiannya, Chu Hen dan yang lainnya tidak akan merasa senyaman ini hari ini. Tanpa niat untuk tinggal, Mu Feng dan Han Yikuan mendukung bahu Tuoba Sa dari kedua sisi dan pergi bersama Chu Hen. Menyaksikan Chu Hen dan yang lainnya berjalan menuruni tangga langit Kota Mang, mata Namong Guang Tong dan yang lainnya menjadi dingin. Tatapan mereka setajam pisau. Gemuruh. Tiba-tiba, pada saat ini, gelombang kejut yang dahsyat, mengerikan, dan kacau muncul di kota di belakang Kota Mang. Gelombang kejut yang dahsyat dan menakutkan menyapu ke segala arah, langsung merobohkan beberapa bangunan mewah hingga rata dengan tanah dan mengubahnya menjadi debu. Apa yang sedang terjadi? Namong Guang Tong, yang sudah dalam keadaan marah, berteriak. Melapor kepada Tuan Kota, ada penyusup. Seorang penjaga buru-buru berlari untuk melapor. Siapa ini? Saya tidak tahu, tapi orang yang datang sangat kuat. Namong Guang Tong mengepalkan tangannya. Dia pertama kali melirik Chu Hen dan yang lainnya yang telah mencapai tengah-tengah Sky Stairway, lalu melambaikan tangannya. Ayo pergi dan lihat. Pada saat yang sama, Chu Hen dan yang lainnya juga dikejutkan oleh turbulensi yang menghancurkan bumi di belakang kota Mang. Eh, apa yang sedang terjadi? Mu Feng melihat ke belakang dengan ekspresi bingung. Seseorang mencari masalah dengan Mang City. Saya kira tidak demikian. Jika mereka ingin membalas dendam, ini bukan satu-satunya keributan. Lalu apa yang terjadi? Jangan khawatir. Ayo pergi, kata Kiao Xiaowan. Chu Hen juga mengangguk. Ayo pergi. Yang lain tidak punya niat untuk tinggal dan mengamati. Bagaimanapun juga, mereka belum meninggalkan kota Mang. Jika Namong Guang Tong tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia akan tetap menyesalinya. Mengaum. Raungan naga yang keras dan berapi api bergema di langit. Bayangan naga gelap sepanjang seribu meter muncul dari langit, membawa aura menakutkan saat menukik ke kota Mang. Langit dan bumi bergetar, dan sembilan langit berubah warna. Angin dan awan melonjak seperti gelombang pasang. Energi jiwa naga yang sangat kuat. Itu adalah seseorang dari klan suci darah naga. Bayi Kianyu tanpa sadar berseru. Mendengar kata-kata ini, hati semua orang gemetar. Klan suci darah naga. Salah satu dari sepuluh klan suci terkuat. Klan ini memiliki darah naga ilahi yang mengalir di pembuluh darah mereka. Mereka memiliki energi sejati sembilan naga dan memiliki aura penghancur yang sangat kuat. Chu Hen dan yang lainnya, yang tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi, menjadi lebih berhati-hati ketika mereka mendengar bahwa itu adalah klan suci darah naga. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo cepat pergi, kata Han Yikuan. Mengaum. Di saat yang sama, bayangan naga yang ganas muncul dari tanah di belakang kota Mang. Di sisi lain, bayangan naga ini terbakar dengan nyala api putih dingin yang aneh. Bersama dengan api putih dingin yang seperti tsunami, bayangan naga yang menyala-nyala langsung menuju ke naga hitam yang menuki ke bawah. Ini. Mereka melihat bayangan naga putih. Ekspresi Long Suan Suang dan Chu Hen berubah, mata mereka melebar. Keduanya melontarkan beberapa kata pada saat bersamaan. Sembilan Jiwa Naga Segel. Segel Naga Sembilan Jiwa. Itu adalah teknik budidaya yang diturunkan oleh keluarga panjang. Di dunia ini, hanya tiga orang yang mengetahui seni bela diri ini. Chu Hen, Long Suan Suang, dan Long King Yang.